Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Bagaimana kabarnya ya bunda hari ini? Alhamdulillah bu, baik bu Alhamdulillah bu Yang jauh semangat sekali kakak Raksi Iya Semoga ayah bunda, bapak ibu dan kakak-kakak semuanya Adik-adik diberikan kesehatan oleh Allah ya Sebelumnya ayah bunda Ijinkan saya, Bu Rida Yang akan memandu jalannya acara kita pada pagi hari ini Alhamdulillah di pagi yang cukup mendung Tapi adem ya Kita bisa berkumpul bersama dalam parenting, sharing session Pada pagi hari ini Ya, pada pagi hari ini Dengan tema yaitu mempersiapkan remaja berkebutuhan khusus Dalam menghadapi masa akhir balik Insya Allah Insya Allah Nanti Kita akan sharing Kita akan mendengarkan dan berbagi Cerita Berbagi pengalaman Dengan ayah bunda yang lainnya Mengenai persiapan remaja berkebutuhan khusus Dalam menghadapi masa akhir balik Sebelumnya saya mau informasikan Untuk ayah bunda dan Bapak Ibu Dimohon untuk selama jalannya acara Agar menyalakan kamera atau videonya ya Jadi supaya kita lebih enak ngobrolnya Nah, terus juga Kalau misalnya ada ayah bunda yang belum saling kenal nih Kita bisa kenalan gitu Atau selama ini baru denger nih Namanya aja gitu misalnya Nah, nanti kalau dilihat Dibuka kameranya Kita bisa tahu Oh, yang ini Mama Raksi misalnya Oh, yang ini Bunda Mama Vivi gitu Jadi, dimohon untuk Tetap menyalakan kameranya Selama acaranya berlangsung ya Ayah bunda Ya Bagaimana ya bunda? Sudah siap? Untuk acara hari ini? Oh, di mute semua Tapi kelihatan Siap Iya Sebelumnya saya ucapkan juga Selamat datang kepada Mama-mama KS Darul Abidin Lalu kepada Ayah bunda Dari calon siswa CNSIT Darul Abidin Lalu kepada Ayah bunda Pengisi acara hari ini Dan juga kepada Ayah bunda Dari siswa-siswi SIT Darul Abidin Oh, iya Juga kepada Bapak dan Ibu buru Yang ada di Sender Darul Abidin Tetap semangat ya Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillah Bismillah Kita akan mulai acara hari ini Saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu Baik, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini Yang pertama Yang pertama Yaitu Pembukaan Yang kedua Tilawah Quran Dari perwakilan siswa CNS Yang ketiga Icebreaking Juga yang akan dibawakan oleh perwakilan siswa CNS Selanjutnya ada Persembahan khusus dari Ananda Afifa Zuhrafatina Lalu akan dilanjutkan oleh Sambutan dan pengantar Awal oleh Kepala Unit CNSIT SIT Darul Abidin Lalu kemudian ada Acara Inti Yaitu Parenting Sharing Session Jadi nanti Ayah Bunda Akan Di breakout room Sesuai dengan Jenis kelamin Ananda Yang kedua Jadi Ayah Bunda yang backgroundnya warna pink nih Nanti Bergabungnya dengan Ayah Bunda Yang Anandanya putri Kalau Ayah Bunda yang backgroundnya warna biru Akan bergabung dengan Ayah Bunda yang anandanya putra Gitu Lalu setelah itu dilanjutkan Pengisian link Kesan-pesan Dan juga pemberian sertifikat Lalu kemudian Yang terakhir adalah Penutup Doa Dan foto bersama Mari sama-sama kita membaca Baswala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Akan dilanjutkan oleh Pembacaan Tilawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Cucikanlah nama Tuhan Saluran Waladzi Koddara Masyaq Allah Inna hu ya'lamu jahra ma'yahfa Wa'nu yasiru kalil yusra Fazakir inna fa'ati zikra Saya zakharu mayyaksya Wayata jannabu al-ashqa Allazi yasrannara kubara Summa layangutufiya walayahya Koda aflahamangta zakah Wa zakharusma rabbihi fasallah Balto'ksirona hayata dunya Wa'l-akhir dukhairu wa'abaka Inna ha'zalla fi suhfil ula Suhfi ibarahi wa'amusa Sedakallahul adzim Sekarang saya akan membacakan artikel Dari surat al-ala Yang surat pertama Sucikanlah nama Tuhanmu Kedua Yang menciptakan penyempurnaan penciptaannya Ketiga Dan yang menentukan lalu menunjukkan Keempat Dan yang menumbuhkan dan tumbuh-tumbuhan Yang kelima Lalu dijadikan tumbuh-tumbuhan itu Kering kehitaman Keenam Akan kami bacakan al-Quran padamu Maka kamu tidak akan lupa Setuju kecuali apa yang dikendaki Allah Sesungguhnya dia mengetahui apa yang terang Dan yang bersembunyi Kedelapan Dan akan kami mudahkan bagimu jalan yang mudah Sembilan Maka Maka Peringatkanlah Karena peringatan itu berguna Kesepuluh Orang yang takut kepadanya Akan memperoleh pelajaran Pelajaran Yang kesebelas Dan orang yang celaka Akan menjauhkannya Pelajaran Yaitu Orang yang akan masuk api yang besar Itu neraka Kemudian Dia Di dalamnya tidak mati dan tidak hidup Sungguh Beluntunglah orang yang membersihkan diri dari kafir dan duhraka Dan dia ingat Nama Tuhannya lalu sholat Namun Kamu orang-orang kafir Mengutamakan Kelihidupan Kehidupan duniawi Padahal Akhirat itu lebih baik Dan lebih kekal Sesungguhnya Ini benar-benar ada dalam Lembaran-lembaran kitab-kitab Yang terlebih dahulu Terdahulu Yaitu Lembaran-lembaran Lembaran-lembaran kitab Ibrahim dan Musa Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Boleh kasih reaksi Bunda Ayah Untuk Kakak Raksi dan Kakak Amar Keren Terima kasih ya Kakak Raksi dan Kakak Amar Semoga Baik yang membaca Maupun yang mendengarkannya Mendapatkan syofaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya Robbal alamin Jempol deh Untuk Kakak Raksi dan Kakak Amar Terima kasih ya Ya Kita lanjut ke acara selanjutnya Ayah Bunda Bagaimana Ayah Bunda Masih semangat? Masih Semangat Masih ya Sudah sarapan Ayah Bunda? Sudah Sudah Kalau belum sarapan Saya mau kasih Kasih semangat Iya Gak apa-apa Ayah Bunda nanti Selama acara Boleh kok Sambil ngemil Sambil minum gitu Tapi jangan makan berat ya Nanti Jadinya gak fokus Jadi kalau ngemil-ngemil Boleh sambil ngemil Ya kita lanjut Ke acara selanjutnya Yaitu Icebreaking Nah icebreaking kali ini Kita akan dipandu oleh Kakak Anda Dari kelas 3 Mekah Yang akan dibantu oleh Bu Zakiya Nanti kakak Anda Sudah siap kakak Anda? Sudah siap Oke Anda Are you ready? Yes I'm ready Good job Silahkan kakak Anda Dan Bu Zakiya Assalamualaikum Perkenalkan Nama saya Dari kelas 3 Mekah Sebelum Acara dimulai Saya Saya Akan Lebih Membaca Permainan Permain Dulu Ikutin saya ya Oke Oke Anda Kalau saya Mengatakan Angka 1 Jarinya Disimpan yang sini Jarinya disimpan Di pipi Sambil mengucapkan Terim Oke Sambil mengucapkan apa Nggak? Terim Terim Sambil senyum dong Terim 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 Aku mengucapkan dua Angka dua Angka dua Jarinya Angka dua Cekrek Seperti apa Cekrek 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 Foto 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 Sambil mengucapkan Oke Siap ngikutin Tenggerin ya Kok lagi? Siap dengarkan aku Siap dengarkan aku Siap Siap Coba angka berapa? Coba angka 2 2 2 3 Terus angka berapa lagi? Angka 3 3 Berapa lagi? Angka berapa lagi? Sekarang angkanya 2 Ayo Angka berapa aja? Tengah 1 2 1 2 1 2 Ring Cek Cek Angka berapa lagi sekarang? Angka 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 7 7 7 8 8 8 9 10 9 10 11 11 11 11 11 11 Oke terima kasih Wah kakak anda keren nih Terima kasih Terima kasih Terima kasih semuanya Terima kasih Terima kasih Wassalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yeay Boleh kasih reaksion ayah bunda untuk kakak anda Hebat anda Terima kasih ya anda Terima kasih Kasih lope-lope Oke deh Kita lanjut ke acara selanjutnya Yaitu Ini dia Ada persembahan khusus Ini ada sebuah lagu Yang dimainkan oleh kakak Fuki Yang berjudul lagu untuk mama Selamat menyaksikan Selamat menikmati Terima kasih Aku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan senang dari pikiran mama. Hanya sabun, lagu senyum, lagu cinta untuk mama. Hanya ini ku nyanyikan senang dari pikiran mama. Hanya ini ku nyanyikan langsung nih kakak Vivi bermain piano. Jadi yang kakak Vivi atau nama lengkapnya adalah Afifan Zuhrafatina. Itu merupakan alumni angkatan ke-9 SIT Darul Abidin. Dan sekarang kakak Vivi ini sudah duduk di kelas 12. Jadi Vivi ini dari kecil sudah diarahkan oleh ayah bundanya untuk bermain piano. Selain itu juga Vivi punya bakat renang. Dan Alhamdulillah Vivi sudah mewakili Depok dalam Pekan Paralimpik tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2017. Masya Allah, keren ya. Mudah-mudahan kakak Vivi semakin dan terus bersemangat dalam mencapai cita-citanya. Semangat kakak Vivi, kangen nih ya kakak Vivi. Oh iya, ayah bunda sebelum lanjut ke acara selanjutnya, saya ingatkan sekali lagi dimohon untuk tetap penyalakan kameranya ya, ayah bunda. Dan selamat datang kepada ayah bunda yang baru bergabung. Nih, kita Alhamdulillah hari ini ramai. Ada mama-mama KS, ada ayah bunda dari calon siswa-siswi SIT dari Wakidin. Ya, Alhamdulillah rame ya. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya. Yaitu sambutan dari Kepala Unit Sen yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Ainun Ravmiyatun, Sarjana Psikologi. Kepada Ibu Inung, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Rida. Alhamdulillah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, suara saya cukup terdengar yang salah ya. Betul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waala'alihi wasabi acmain amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih ayah bunda kehadirannya hari ini. Kita semoga senang biasa diberikan kesehatan, kekuatan menghadapi masa-masa saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Alhamdulillah, atas kehadiran. Ada di sini Ibu Woro, atau saya biasa memanggilnya Mama Emir, Mama Aulian, gitu ya. Ketua KS SMP IT Darul Abidin. Kemudian ada juga Ibu Yeni, saya biasa memanggilnya Mama Cantigi, gitu. Itu anak-anak saya dulu di SMP. Ketua KS SMP IT Darul Abidin, Alhamdulillah, yang saat ini sudah berkenan untuk hadir. Terima kasih pula kami ucapkan, terutama untuk ayah bunda, sekalian, para orang tua hebat yang ada di Sen. Kemudian kami ucapkan selamat datang juga kepada para pembicara yang telah berkenan untuk hadir dan mengisi kegiatan kita kali ini. Terima kasih juga kepada para undangan atau para yang mendapatkan informasi tentang kegiatan ini sehingga menyempatkan diri di hari yang cukup berawan, hujan dari pagi, yang paling enak untuk rebahan dan menarik selimut lagi. Ya, Alhamdulillah, parenting ini merupakan kegiatan tahunan yang biasa kita lakukan dan kita tunggu-tunggu kehadirannya. Untuk setiap tahun kita menyajikan berbagai tema yang berbeda dan atas masukan dari para orang tua, kami akhirnya mengambil tema tentang mempersiapkan masa akil balik bagi anak berkebutuhan khusus. Kenapa ini merupakan suatu hal yang penting? Karena anak berkebutuhan khusus itu memiliki keunikan tersendiri. Kalau dari segi teori psikologi, kita sudah tahu bahwa ciri-ciri puber adalah seperti ini. Sudah tertulis semuanya, ada di dalam teori-teori. Tetapi pada kenyataannya ada beberapa hal yang cukup unik pada anak-anak berkebutuhan khusus ini. Dan kenapa kita mengambil salah satu cara yang kita lakukan adalah dengan sharing? Karena kita percaya bahwa orang tua adalah orang yang paling paham tentang kondisi anaknya. Dan bisa jadi, ada hal-hal yang mungkin tidak kita temukan di dalam teori, tapi itu terjadi dalam kehidupan dunia nyata. Jadi, apa yang mungkin anak-anak kita alami, bisa jadi mungkin ada kemiripan. Bukan berarti mungkin sama persis, bukan ya. Bisa berarti ada kemiripan dengan apa yang telah di-sharing nanti. Nah, terima kasih. Saya ucapkan juga tadi, tidak lupa ya. Saya mau menyapa sebentar untuk ada di sini, Mama Ardafa yang, saya lupa deh, Dava itu angkatan berapa ya. Pokoknya sekarang sudah kelas, sudah kuliah. Dafa sudah kuliah. Angkatan 5 kalau nggak salah, Bu Ino. Oh gitu ya, saya soalnya angkatan-angkatan yang udah saking lama. Kemudian ada Mama Amar juga, Alhamdulillah. Nah, Amar angkatan berapa lagi nih? 8-8. Oh, 8. Nah, Bu Erika itu tukang sensus angkatan ini, emang. Alhamdulillah. Bu Erika yang ingat ya. Nah, aku ingat. Ada Mama Vivi dan Mama Hanifa yang kebetulan satu angkatan. Nah, angkatan berapa ini, Bu Erika? 9-9. Alhamdulillah ya, ingat ya Bu Erika cukup hafal. Nanti kita buat absensi ya. Iya. Kita sharing di sini sama-sama. Semoga kita, para orang tua yang di sini, termasuk kita para guru juga mendapatkan tambahan pengetahuan tentang hal-hal yang sifatnya lebih praktis. Kalau antara orang tua, biasanya lebih enak ngobrolnya. Jadi, kita di sini santai-santai aja. Kita, apa, jangan terlalu tegang gitu ya. Intinya kita saling sharing. Begitu ya, Mama-Mama semuanya. Nah, karena waktu yang terbatas, terima kasih. Cukup saya cukupkan sampai di sini. Semoga nanti apa yang akan kita lakukan membawa manfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Winung. Ya, Ayah Bunda, kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara breakout room. Nah, jadi nanti untuk Ayah Bunda, yang background-nya warna pink, ini sama seperti saya, itu nanti bisa langsung menuju ke room satu. Breakout room... Oh, room dua. Oh, iya. Yang breakout... Eh, breakout. Yang background-nya warna pink, itu di room dua ya, Ayah Bunda. Jadi kita pukar nih. Lalu yang background-nya warna biru, itu di room satu. Jadi nanti di room putri, itu akan dipandu oleh Ibu Hijrah Dewi, atau yang sering kita panggil Bu Dewi. Dan narasumber yang ada di room putri, adalah Ibu Erlis Nur Mujiningsi, yaitu orang tua dari Ananda Nurul Hanifah, dengan khususan Tuna Rungu. Dan juga yang kedua ada Ibu Lili Yuli Handayani, dan Ibu Nuri Mudayanti, yaitu Mama dan Budhe dari Ananda Afifah Zura Fatina, atau Vivi, dengan khususan ASD. Kemudian di room putra, itu akan dibimbing oleh Ibu Ainun Rokmiyatun, atau Bu Inung. Dan narasumber yang ada di room putra, ada Ibu Bangun Setia Ningrum, yaitu orang tua dari Ananda Ardhafa Surya Hananto, dengan khususan ASD. Dan juga ada Ibu Rena Windyawati, yaitu orang tua dari Ananda Amar Iksar Najit, dengan khususan ASD. Silahkan Ayah Bunda, langsung boleh bergabung. Ya, insya Allah. Ya, saya mulai saja ya, langsung kita punya waktu, satu jam di sini. Alhamdulillah kita sudah hadir bersama kita, ada Mama Ardhafa, kemudian dengan ada Mama Amar. Saya bacakan terlebih dahulu, Sivi-nya dulu ya, Maya. Ini kok, mana ya? Ini enggak ada di sini. Oke, pertama saya bacakan dulu dari Mama Sivi Mama Ardhafa. Nama Ibu Bangun Setia Ningrum. Nah, Mama Dhafa ini punya nama panggilan yang sama dengan saya. Ini panggilannya Bu Inung. Dulu saya enggak percaya, waktu Dhafa bilang, ayah nama saya, masa sih Dhafa? Ternyata benar. Jadi Dhafa itu waktu SMP, di sekolah ketemu Bu Inung, di rumahnya ketemu Bu Inung. Alamatnya di Bogor, pendidikan, sarjana teknik, pekerjaan, ibu rumah tangga, anak berkebutuhan khusus, Ardhafa Surya Hananto, usia 20 tahun, anak pertama dari dua bersaudara, pendidikan Dhafa saat ini, mahasiswa semester 6, teknik telekomunikasi, Telkom Universiti, Bandung. Jadi Dhafa sekarang tinggalnya, ngekos di Bandung. Kalau saat ini masih di, karena masih from home, jadi masih di Bogor ya, Mahia? Iya, masih di rumah. Kemudian, yang kedua, ada pembicara kita, yaitu, Ibu Reina Windiawati, atau dipanggilnya, Ibu Iren. Mama ada IG-nya nih, at Reina Wind, ayy, keren, aku follow loh, Oke, keluarga, menikah dengan Faris Haruk, dengan dua anak, eh, maaf, Faris, Faruk, dua anak, anak yang pertama, Amar Iksan Majid, kuliah semester 2, di PNJ dan Al-Qutwah, usia 20 tahun. PNJ dan Al-Qutwah ya, Mahia? Dua ya, di dua tempat. Iya, kemudian anak yang kedua adalah, Anila Zahra Faruk, siswa kelas 5, darby, usia 11 tahun. Alamatnya, Jalan Kiai Haji Ahmad Dalan, ya deket darby, tetanggaan kita ya, Mahia? Aktivitas dan hobi saat ini, Mama adalah, karyawan BPPN Syariah, hobi saat ini, berkebun hidroponik. Ada nama IG-nya, kebun.mila asik. Kalau di-follow? Oke, banyak ininya nih, banyak, sayur-sayurnya banyak nih, Masya Allah. Pengalaman organisasi, terkait sekolah anak, koordinator perwakilan, orang tua murid, SMA IT, ICM Gunung Gelis, Bogor, 2017-2019, ini sekolahnya Amar dulu ya, Mahia? Kemudian, anggota komite sekolah, SMP IT Darul Adudin, 2015-2017. Nah, Mama-Mama semuanya, itu sudah saya sampaikan, sisi dari dua pembicara kita kali ini. masing-masing pembicara, Insya Allah akan mendapat waktu sekitar lima menit ya, Mama. Nah, kenapa sih? Oh, cuma bentar, tenang. Nanti kita buat tanya-jawabnya lebih panjang, jadi lebih enak gitu ya. Oke, kami persilahkan terlebih dahulu, untuk Mama, siapa? Mama Dafa. Saya memanggil Mama Dafa aja ya, kalau manggil Bu, saya rasa manggil diri sendiri. Ya, nggak mau apa-apa Bu. Silahkan Mama Dafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kujusikur kehadirat Allah. Hari ini saya bisa ikut mengisi ya, acara ini. Langsung aja ke pokok bahasan aja ya, Bu ya. Oh ya, sebelumnya, disclaimer dulu. Ini hanya sharing, jadi bukan suatu, apa ya, hanya yang saya alami gitu. Karena anak saya sudah lebih besar aja, jadi saya sudah melaluinya terlebih dahulu. Tidak usah perkenalan ya, Bu ya. Langsung aja ya. Silahkan, Ma. Untuk masa, yang paling saya rasakan, ketika Dafa perubahannya gitu ya, itu mulai prabaliknya itu sekitar kelas 5 SD. Jadi prabaliknya itu yang paling saya rasakan adalah dia tiba-tiba mengenalkan temannya. Ketika saya tidak sengaja datang ke sekolah, gitu. Terus dia bilang, dia bilang seperti ini, Ibu, aku pengen Ibu kenal deh sama teman aku, gitu. Oh ya, gitu. Ternyata yang dikenalkan itu temannya perempuan, gitu kan emang. Saya waktu itu, oh, gitu. Tapi dia cuma, cuma itu aja, gitu. Dia tidak, tidak yang seperti suka atau gimana, gitu. Enggak ya, hanya, oh saya langsung memahami. Oh sepertinya dia sudah melalui masa prabaliknya ya, walaupun karena ciri-ciri biologis sekundernya itu belum kelihatan, kalau menurut saya. Sebelumnya, saya jadi sebelumnya, sebelum itu ya, sebelum masa, sebelum pada titik dia kelas 5 SD itu, saya, sebenarnya ini untuk semua anak ya, tidak hanya anak berkebutuhan khusus, ada beberapa hal yang memang harus kita siapkan. Yang paling pertama pasti masalah pemahaman gender, bahwa dia, laki-laki atau perempuan. Alhamdulillah, pada saat itu, saya tidak terlalu kesulitan untuk hal itu, karena saya selalu bilang, paling gampang untuk anak-anak ABE, kalau menurut saya itu kan contoh ya, jadi, Kak Dava itu, Kak Dava itu seperti ayah, saya selalu bilang gitu, seperti ayah, seperti ayah, jadi dia bisa, dari situ dia bisa belajar bahwa dia itu laki-laki, gitu kan. Nah, kebetulan juga, teman main di rumah itu, kebanyakan juga laki-laki. Di sekolah juga banyak laki-laki. Jadi, untuk permasalahan gender, saya tidak terlalu mengalami kendala pada saat itu anak memahami gender, karena memang lingkungan sangat, apa ya, sangat mendukung, gitu. selain belajar mengenai, apa, memberikan pemahaman tentang gender, yang kedua adalah menutup aurat. Nah, ini agak berkendala kalau buat Dava pada saat itu, gitu. Jadi, Bu Inung pasti masih ingat ya, Dava dulu, kalau mau pipis, atau apa, dia harus buka semua, gitu kan. Buka semuanya di kamar, Man, dia harus buka semuanya. Dia tidak, jadi saya kan selalu mengajarkan ya, menutup aurat, menutup aurat itu, saya selalu bilang bahwa malu, malu kalau terlihat oleh orang lain. Nah, tapi permasalahannya, salah satunya adalah ketika dia harus ke kamar mandi, gitu. Dia saat saya tanya, kenapa sih Kak harus dilepas semua? Nah, dia bilang gitu. Dia bilang, bau Ibu, bau. Dia tuh merasa bau semuanya, kalau maksudnya tidak dibuka, gitu. Nah, ini yang saya latih, walaupun itu butuh waktu agak lama, ya SMP sih insya Allah sudah selesai ya, Bu Inung ya, waktu itu ya. Tapi butuh waktu untuk membuat dia tetap memakai baju ketika di tempat, apa, di kamar mandi umum lah, gitu ya. Kalau di kamar mandi rumah, saya masih bisa memahami, Kamar mandi umum itu cukup, butuh waktu. Tapi memang, mau nggak mau itu harus diajarkan. Bagaimana menutup aurat, jadi batas malu, kemudian bagaimana kalau di tempat yang umum, seperti di sekolah, gitu. Nah, setelah itu selesai, masih ada kendala ternyata, dan itu terlihatnya itu mulai SMA. Jadi, ketika, dia sudah bisa tetap memakai baju, tapi dia selalu merasa bahwa najisnya itu di celana, ada, gitu. Nah, selama dia belajar, kan dia juga di sekolah diajarin ya, pasti najis itu gimana, gitu-gitu kan ya. Nah, itu, dia taunya kalau baju kena najis, itu harus ciprat air. Jadi, yang ada pada saat itu, ada beberapa saat di mana ketika dia keluar di kamar mandi, selalu celananya itu basah. Karena dia selalu cipratin airnya ke celananya, gitu. Jadi, itu memang butuh, apa ya, dan itu, jadi prosesnya itu tidak langsung selesai, gitu. Mungkin buat anak lain kan malu ya kalau keluar celananya basah, kalau dia, kan dia merasa itu najis, jadi harus di ciprat, gitu kan. Jadi, hal-hal yang semacam itu yang mungkin kita puru waktu tidak seperti anak-anak yang bukan ABK, gitu. Jadi, ya akhirnya itu Alhamdulillah selesai juga dengan pemahaman, dan dengan pemahaman, kalau sudah besar itu pasti dengan pemahaman, tidak bisa dengan, jangan gitu, gitu, nggak bisa, biar pemahaman bahwa kalau sudah begini, tidak najis, gitu ya. Itu yang dipersiapkan dari kecil dan efeknya ke besar, gitu ya. Nanti hubungannya sama bagaimana mandi wajib. maaf, suaranya, ini nggak, Nung? Nggak, mah, kedengaran jelas, jelas. Oke. Terus, yang ketiga, yang harus siapkan itu belajar bersuci, atau hara itu hubungannya dengan yang tadi ya, dengan nutup aurat. Nah, bersuci ini memang, yaitu, kadang ada dua hal, terabai, atau justru terlalu, apa ya, terlalu takut, takut, apa, terlalu takut, nggak belum sempurna, gitu, dia bersucinya. Biasanya gitu ya. Nah, itu juga perlu dikasih pemahaman, gitu, bahwa sudah cukup kok bersucinya begini, tidak perlu diulang, 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 Jadi, kalau memang, tapi setiap anak pasti berbeda, dan itu biasanya orang tua lebih faham, gitu, bagaimana membuat itu, menjadi lebih pas, gitu ya. Itu untuk prabalihnya, ya, yang untuk pas-masa balihnya itu, mimpi basah. Nah, Alhamdulillahnya, kalau di sekolah, ya, kalau di sekolah-sekolah IT, ataupun yang mengarah ke situ, biasanya ada mentoring, jadi anak-anak itu sudah dipersiapkan. Jadi, saya sebagai orang tua, pada saat itu, tinggal membantu, gitu, membantu, memahamkan, dan, apa ya, mengajak bicara aja. Jadi, pada saat kelas 4, di sekolah Dava itu, HD-nya Dava sudah ada mentoring, jadi sudah mulai dipersiapkan, anak-anak mengenai masa Bali, jadi Dava sudah tahu, dari HD itu sudah tahu, bahwa nanti dia akan dewasa, ciri-cirinya, bahwa dia akan, salah satunya adalah, mimpi basah. Jadi, yang saya lakukan pada saat itu, saya hanya bertanya, awalnya, kakak, tahu nggak mimpi basah, gimana, gitu. Katanya, kayak ngompol ya, bu, tapi bukan pipis, dia bilang gitu, oh ya, berarti saya, saya menangkapnya, bahwa dia tahu, gitu ya, tahu maksudnya, tahu apa yang terjadi secara fisiknya, gitu. Nah, dari situ, biasanya saya suka nanya, gitu, gimana kak, gitu, dan yang terjadi adalah, ketika dia kelas 2 SMP, dia pagi-pagi itu terang, ibu, aku mimpi basah, gitu, karena itu awal dia mimpi basah, saya bilang, oh ya, Alhamdulillah ya, kakak udah besar, saya bilang, tapi, nggak usah teriak-teriak, dan nggak usah cerita-cerita ya, ke semuanya harus tahu, nggak perlu, gitu. Memang, pada saat itu, Dafa masih belum bisa membedakan, mana yang perlu dia ceritakan, dan tidak, itu masih kesulitan, gitu. Yang kedua, Madi Wajib, ya, yang diajarkan, tapi Alhamdulillah, sekali lagi, kalau di sekolah sudah diajarkan, jadi, bisa, saya tinggal, apa ya, memastikan aja, Dafa, rutanya seperti apa, gini, 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 gini. Nah, waktu itu saya ajarkan juga, bahwa bekas, mimpi basahnya, itu, saya minta, kucek sendiri ya, misalnya, pakaian dalam, atau baju yang terciprat, oleh najisnya, saya minta, dia kucek sendiri, sebelum, di cuci oleh, ART di rumah, gitu. Tapi, itu, ternyata, agak sulit untuk diterapkan, ketika dia mulai kos, gitu. jadi memang masih tetap ada PR ya, kayaknya harus terus melalui, seperti itu. Yang ketiga, yang saya rasakan dengan Dafa ya, waktu ketika dia balik itu, terutama ketika mulai SMA. jadi ketika SMP, dia kan sudah tahu, bahwa, apa, ketika dia mimpi basah, berarti dia melakukan sperma. Terus, dia juga sudah tahu, fungsi spermanya itu untuk apa. Dia sudah tahu, gitu, bahwa, oh iya Bu ya, sperma itu, kalau bertemu sel telur, dia bisa menjadi, dia waktu itu bilangnya ya, bisa menjadi embryo ya Bu ya. Iya, saya bilang gitu. Jadi saya selalu berusaha menerangkan ke dia, sesuai dengan bahasa, apa, bahasa biologi aja, gitu, tidak menambahi dan tidak mengurangi, gitu, supaya tidak terlihat, apa ya, tidak terlihat porno, atau tidak, setelah nilai rasa saya masih bisa terima lah, semudahnya seperti itu. Itu berlangsung, sampai SMA. sehingga SMA itu kan sudah belajar reproduksi manusia. Nah, di saat itu, dia mulai bertanya lebih, tapi alhamdulillah, tanya-tanya ke saya, tidak ke orang lain. Jadi, dia waktu kelas 2 SMA, dia bilang gini, Ibu, aku tahu, kalau, apa, kalau, kalau, kalau sperma sama, soal telur itu, itu, itu nanti jadi embryo, kalau manusia jadi bayi. Tapi aku nggak tahu, gimana ya caranya? Dia bilang gitu. Terus, saya, jadi kalau saya dikasih, apa ya, semacam, cara oleh psikolog yang selama ini saya konseling gitu, tentang Gafa, bahwa ketika akan menjawab hal-hal yang sensitif seperti itu, Ibu gali dulu dengan bertanya, apa yang dia pahami. Saya pahami, terus saya tanya, menurut Gafa, yang menurut Gafa seperti apa? Ya aku nggak tahu, dia bener-bener nggak tahu gitu ya. Jadi saya bilang bahwa, itu dilalui dengan pernikahan. Saya bilang gitu, pada saat itu, cukup menjawab berdia, kalau orang menikah, terus nanti, saya telah bertemu dengan, apa, sperma. Berdia pada saat itu cukup. Tapi ternyata itu berlanjut lagi, ketika dia kuliah. Dia bertanya lagi kepada saya. Jadi itu akan ada terus gitu, pertanyaan yang menurut dia itu belum terangkut dia. Saya bisa menjawab akan sesuai dengan tahapnya. Dan pas saat kuliah ini, dia sudah memahami, jadi saya bisa membicarakannya, itu ya seperti pelajaran biologi saja. Jadi, tapi dengan kondisi dia, yang memang kan sekarang sudah jauh lebih dewasa, dewasa dan jauh lebih bertanggung jawab dibandingkan ketika dia, apa, beberapa tahun yang lalu. Itu yang, yang saya, apa, alami dengan Dava. Terus, untuk selanjutnya, ini yang harus dikenali ya, sistem reproduksi sederhana. Untuk, psikologisnya ya, kalau yang prabalik itu kan, tertarik dengan lawa jenis tadi. Oh ya, terus keinginan berkisah sahabat. Jadi ketika SMP itu, Dava itu sangat ingin punya teman. Tapi bukan teman perempuan, tapi maksudnya teman yang best friend gitu. Yang saya pahami seperti itu ya. Dan itu, ada yang best friend-nya dia, Audi itu sampai sekarang masih juga, walaupun kayaknya chatnya on off, on off gitu, tapi kayaknya itu sesuatu yang sangat berkesan buat dia gitu. Walaupun entah bagaimana bentuk hubungan pertemanannya gitu ya. Karena ternyata itu salah satu kebutuhan ketika dia mulai balik, itu yang saya lihat dengan Dava ya. Kalau untuk tertarik dengan lawan jenis, ya semakin terlihat ketika memang sudah balik gitu. Waktu SMP, ada kan ya Bu Erika, saya lupa deh namanya siapa. Oh ya Lita. Itu berhenti suka, ketika Lita ini memusuhi sahabatnya. Dia memilih sahabatnya kata dia. Dia nggak suka lagi sama Lita bilang ke saya seperti itu. Tapi Alhamdulillah, karena memang terkondisikan oleh sekolah, bahwa batas-batas ketika menyukai lawan jenis itu seperti apa, Dava itu sangat paham. Bahwa dia tidak boleh berpacaran ketika belum siap. Dia tahu gitu. Jadi yang terjadi, kalau SMP belum terlihat, yang SMA itu lucu. Jadi dia tahu, dia tidak boleh dekat. Karena dia suka, dia tuh kalau dengan orang yang dia suka, dia akan lihat. Sampai orangnya itu jengah. Itu di SMA terjadi sekitar dua kali yang saya ingat. Dia biasanya cerita. Dan saya sampai hafal, seperti apa biasanya yang dia suka. Physically-nya ya. Jadi saya, oh ya, pasti dia suka. Karena tipenya itu selalu mirip gitu, kalau menurut saya. Tapi dia tahu bahwa dia tidak boleh pacaran. Terus yang lucu lagi, ketika, jadi di SMA-nya Dava itu masih banyak guru muda. Jadi, ketika gurunya itu banyak yang menikah gitu ya. Jadi ketika gurunya menikah, itu dia bilang gini, eh, enak ya Bu ya menikah. Kenapa enak? Saya bilang gitu kan. Waktu dia kelas SMA. Iya, dia kan bisa dibareng terus sama orang yang dia sukai. Dia berapa bilang soal gitu. Oh gitu ya. Terus, biasanya kalau ada pembicaraan seperti itu, saya masuk bahwa menikah itu harus disetai dengan tanggung jawab. Yang seperti itulah biasanya saya masukin, supaya bahwa dia bisa lebih melihat itu, nggak naif lah gitu ya. Lebih melihat itu tuh bukan hanya dari satu sisi. Jadi, itu sih, kalau pas udah kuliah ini, dia menurut saya lebih tenang gitu. Nggak terlalu suka ke lawan jenis itu, tidak seperti waktu SMA kalau menurut saya. Waktu SMA itu emang luar biasa gitu. Kayak itu, sukanya itu kayak udah suka banget gitu. Tapi ternyata ya itu bisa berlalu juga gitu ya, dengan bantuan banyak pihak gitu. Jadi setelah mengingatkan bahwa, eh Dava, ayo Dava. Jadi diingatkan gitu, Alhamdulillah bisa melewati pada akhirnya. Sekarang jauh lebih tenang. Itu ya yang pernah balik. Selanjutnya, oh iya, secara manage kondisi ya. Terutama waktu SMA sih yang paling saya rasakan. Mama, maaf, lima menit lagi. Oh iya, dari ke terakhir. Yang terakhir itu, memanage ya. Yang saya rasakan paling rasakan memanage kondisi itu waktu SMA. Jadi karena memang, mungkin secara biologisnya juga sedang tinggi gitu ya, jadi kita banyakin olahraga. Dia waktu SMA, terutama itu olahraganya adalah berenang sama jalan kaki. Jadi memang kita benar-benar bikin capek, karena itu salah satu cara yang aman untuk mengelola kondisi biologisnya ya kemenurut saya. Dan itu Alhamdulillah bisa berjalan gitu. Terus yang kedua, Saum, Saum Sunah. Kalau Saum Sunah itu, kalau waktu SMA justru berat. Mungkin karena ya banyak kegiatan, jadi banyakan, hanya dia hanya melakukan seingat saya itu yang diwajibkan oleh sekolah saja. Kalau waktu itu diwajibkannya sebulan sekali. Tapi setelah kuliah, justru itu lebih mudah buat dia gitu. Karena mungkin dia juga males sekali sari makan gitu ya, kos gitu ya. Jadi justru ketika kuliah, dia jauh lebih rutin gitu dibandingkan waktu SMA sampai Alhamdulillah di rumah juga, walaupun sekarang di rumah, dia juga masih tetap rutin puasa. Terus yang ketiga, menjaga pandangan. Ini mau nggak mau harus memang diajarkan ya. Apalagi dengan adanya teknologi, sulit sekali buat kita untuk tidak menghindari dari hal-hal yang memang mengarah-arah ke arah pornografi, walaupun kadang nggak juga gitu. Ini biasanya dengan pemahaman sih, saya ajak nonton, saya kasih tahu biasanya, bukan ajak nonton, pas kita nonton apa, biasanya saya kasih tahu. Oh, ini sebaiknya nggak dilihat ya. Jadi dia biasanya, sejauh ini, semoga masih konsisten ya, karena saya kan nggak mengawasi terus. Dia biasanya, kalau hal-hal yang menurut dia malu untuk dilihat, dia akan memalingkan muka. Itu sih yang saya ajarkan. Seperti itu, Bu Inung. Itu saja dari saya. Ini foto Dava dari Balita, SD, ini SMP, dan ini yang sekarang. Waduh, penampakannya sudah berbeda sekali. Ya. Waktu SMP ini foto pas acara apa, itu pramuka kalau ngasih. Pramuka. Sepatunya selalu ditenteng, Bu Inung. Dari penampaknya, Bu. Iya, iya, iya. Iya. Terima kasih, Mama Dava. Alhamdulillah, pemaparannya jelas sekali. Jadi kita bisa kegambar nih, urutan-urutan. Emang kalau Mama Dava itu, kalau menyampaikan sesuatu itu memang terurut. Maklum orang teknik gitu ya. Terurut. Jadi, oh, sudah dapat gambarannya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya, kita masuk ke pembicaraan kedua, yaitu dengan Mama Amar. Silakan, Mama Amar. Baik, terima kasih, Bu Inung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ini, Mama-Mama semua ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, langsung aja ya, karena slide-nya tenget-tenget. Jadi, ini disclaimer juga nih, kayak Mama Dava tadi. Jadi, sebenarnya saya bukan ahlinya, tapi lebih kepada sharing pengalaman waktu itu gimana Amar masuk ke masa akhir Bali. Boleh di slide berikutnya? Jadi, sebelum diterangkan lebih jauh, saya pengen share dulu tentang Amar ya. Amar ini gimana sih? Nah, ini Amar lahir 21 tahun yang lalu ya, di Jakarta. Jadi, dulu TKI di Darul Abidin, terus SD, SMP-nya dia balik lagi ke Darul Abidin, karena memang cinta banget sama Darbi ya, kalau Amar ini. Kemudian dia SMA-nya, atas permintaan Amar sendiri, dia pengen masuk santren, dia boarding school. Nah, kemudian Alhamdulillah, Amar sekarang sudah kuliah di PNJ ya, dulu Poltek UI. Jadi, dia mambil manajemen pemasaran. Ini jurusan khusus untuk WNBK ya, maaf-maaf semuanya. Jadi, memang di PNJ itu adalah jurusan khusus untuk warga negara berkebutuhan khusus. Nah, Amar Alhamdulillah diterima di situ. Kemudian, karena Amar cita-citanya pengen jadi guru agama, pengen jadi Ustadz, ya, pengen jadi Pak Ustadz, Pak Ustadz, jadi, dia, setelah pesantren, dia tetap pengen ada ilmu agamanya. Makanya dia, inisiatif dia minta sekolah di Al-Futwah, di Tarbiah, karena cita-citanya mau jadi Ustadz. Dia punya moto, manjada-wajada, semangatnya dia selalu ada. Jadi, sebenarnya kita juga, kadang-kadang dia selalu melebihi, apa ya, omuannya selalu beyond ya, apa yang kemampuan dia. Tapi kita aminin aja gitu. Karena dia punya seprinsip ini gitu. Nah, Amar ini hobinya nonton bola. Nonton ya, bukan main bola ya. Kalau main bola, nggak bisa dia, nggak bisa ngopor-ngopor main sendiri. Jadi, nonton bola. Dia hobi ke masjid, pasti kalau udah ke masjid, udah juara deh gitu. Kadang-kadang jam 3 pagi, udah nggak ada gitu, anak kemana gitu. Terus dia hobi makan enak gitu kan. Pokoknya semua makanan enak-enak, dia tahu deh gitu. Dia hobinya main sepeda, jadi walaupun dia makan enak, makan banyak, energinya itu ke saluran yang main sepeda dia. Kadang-kadang main sepeda sampai jauh, saya nggak tahu atau main kemana. Kita belum berani kasih motor ya. Jadi, main sepeda aja dulu. Nah, buat yang ingin tahu kisah Amar waktu kecil, ini ada ditulis di buku judulnya 13 Pelangi Cinta ya. Ini waktu itu Bunda, apa ini Bunda Yes yang ngarang, waktu itu kepala sekolahnya TKT Darul Abidin. Jadi, gimana Amar dulu kecil, sama itu ada di sini. Oke, boleh lanjut. Jadi, kalau menurut pendapat saya ya, akhir balik pada anak kebutuhan khusus ini, kalau itu menurut kami ya, orang tuanya Amar itu adalah masa-masa yang berat gitu. Jadi, kalau saya bilang itu double challenge ya. Jadi, challenge-nya itu double, nggak cuma satu. Kalau anak normal mungkin kita siapin aja dari palihan ke anak-anak ke akhir balik gitu. Tapi kalau anak ABK ini, double gitu. Selain persiapan akhir baliknya juga, kita juga ada PR-PR tumbuh kembang yang mesti kita kejar kan. Jadi, itu mengikut terus. Jadi, benar-benar menguras apa ya, tenaga sama psikis juga gitu. Nah, apa aja sih yang menurut kami harus disiapkan gitu pada masa ini? Boleh lanjut. Jadi, untuk persiapannya kalau menurut kami itu dari sisi orang tua dan dari sisi anaknya juga. Kalau dari sisi orang tua, kita harus move on ya. Kita udah siap-siap mental. Ini anaknya bukan anak kecil lagi gitu. Udah bukan anak yang dicubi-cubi di ngendong-ngendong gitu. Udah besar gitu. Terus kita juga mesti belajar nih orang tua. Kan bisa browsing ya, ciri fisiknya apa, non-fisiknya apa. Kemudian kita mulai repositioning. Kalau saya ingat banget dulu waktu Ammar masih SD, masih kecil, posisi kita tuh beda ya. Ini orang tua, ini anak gitu. Jadi, nggak setara. Tapi bagi itu, langsung api-api, kita mesti setarain gitu. Jadi, kita benar-benar kayak teman gitu. Apa namanya, udah nggak bisa kita perintah-perintah dia lagi dengan memposisinya kita sebagai orang tua, tapi harus benar-benar jadi temannya dia gitu. Nah, itu juga ada pasti bahwa orang tua ya, mengubah paradigm itu kan lumayan susah gitu kan. Terus kita juga jangan bosan ngulang. Ammar nih, anaknya impulsif, suka ngulang-ngulang gitu. Bahkan, kadang-kadang sampai capek, sampai saya suka pernah share kam. Karena dia selalu menanyakan hal-hal yang sama gitu. Kenapa? Ya kan, Boino pasti tahu. Kenapa, kenapa harus tumbuh kumis? Kenapa harus tumbuh ini? Itu ditanya terus ya. Kan jawabannya simpel. Itu memang udah kebalik emang seperti itu. Tapi tadi nanya lagi, nanya lagi. Aduh, jadi ya, ya sabar-sabar. Terus, kita juga mesti positif thinking ya. Kita percaya bahwa insya Allah itu bisa kita lewatin. Dan yang penting juga kita mesti banyak berdoa sama bersabar ya untuk menghadapi anak ini. Nah, untuk sisi anaknya sendiri, ya di sekolah kan diajarin ya ciri-cirinya apa. Jadi, kita di rumah tuh tinggal mengperkuat lagi, mengulang lagi. Anaknya sambil kita siapin juga kondisinya. Nah, nanti kamu akan mengalami ini, mengalami ini. Yang penting juga tentang aurat ya. Ini Amar nih mirip sama Dava sebenarnya. Kadang-kadang, apa, kalau misalnya sekelas mungkin jadi soulmate ya kali. Dava tuh kayak ngeliat adek kali ya ke Amar ya. Dia yang nasihat, nasihatin. Seneng gitu ya. Jadi, Amar tuh pada saat masuk SMP tuh udah ada yang kayak yang jagain gitu. Dava ini gitu. Dava kan udah lewat masa-masa itunya ya. Amar sedang baru mulai. Jadi tuh kayak dijagain gitu pada waktu itu ya. Jadi, dikasih pemahaman tentang aurat. Kan Amar sama nih, kayak dah persis gitu ya, Buya. Jadi, belum paham. Maksudnya, belum paham kalau ini yang boleh dilihat. Dia tahu sih sebenarnya. Cuma kadang-kadang dia ya lupa gitu. Apalagi kan Amar tuh anaknya buru-buru modelnya. Kalau udah pengen ke belakang pengen apa, udah cepet-cepet-cepet gitu kan. Jadi, pernah kejadian ya Buya nih heboh gitu kan. Itu tanpa Amar sadari begitu. Nah, dia baru inget gitu kan. Jadi, memang mesti dikuati, diingatin lagi Amar, jangan buru-buru. Kemana sih buru-buru? Kadang-kadang suka kita bilang seperti itu. Terus juga udah mulai dikasih tahu nih, tanggung jawab. Nanti kamu, kalau udah akhir balik, sholat kamu, ibadah kamu itu udah diitung. Jadi, pahala, apa, udah dosa kamu sendiri. Pahala kamu sih udah bukan ditanggung. Jadi, udah dikasih pemahaman seperti itu. Terus, yang penting juga pemahaman bagaimana kelola emosi. Karena pasti pada saat kepindahan itu, ada kebedaan sembangan emosi. Nah, ini yang, apa namanya, ini PR sampai sekarang sih sebenarnya gitu. Sampai sekarang juga masih jadi PR kami. Jadi, kita siapkan anaknya. Boleh kita lanjut ya? Jadi, yang saya lihat dari Amar ya, waktu dia, pada saat dia mau masuk ke masa pubertas itu, pertama perubahan suara. Jadi, suaranya itu, kan sekarang suaranya anak kecil ya, imut-imut gitu. Sama mau jadi cempreng suaranya, pecah, terus nanti jadi berat. Jadi, waktu kelas 4 SD saya ingat tuh, dia, suaranya diberat-beratin, dia mengisah gini, mama, mama, aku udah pecah loh suaranya. Jadi, dia, oh, udah punya, iya Amar nanti ya, tunggu ya, itu belum pecah beneran, baru mau pecah, pecah gitu. kita lucu gitu. Jadi, dia kayaknya karena tahu di pelajaran di sekolah apa, dia mulai, apa, kok gue belum berubah sih, kok belum ini? Udah siap-siap tuh dia, berarti anaknya udah mulai siap kan. Terus, makannya banyak banget. Jadi, udah mulai banyak. Kita tuh ngeliat makannya udah kenyang duluan gitu. Ya ampun, ini anak makannya banyak banget. Ya udah, tapi oke lah gitu kan. Memang itu, ini ya, tahap-tahap ini ya. Terus, udah mulai tumbuh bulu-bulu, tapi waktu itu Amar kan, belum tumbuh tuh. Dia tiap ngaca gitu. Kok belum tumbuh ya, Amar? Pakai obat apa ya, biar tumbuh? Nah, lucu deh pokoknya. Aduh, ya Amar, nanti tumbuh sendiri kok, tumbuh aja gitu. Nah, yang seru ini, yang tentang mimpi basah. Jadi, dia tuh, dia tuh nanya, sering nanya ini, mimpi basah tuh apa sih, apa sih gitu kan. Ayahnya suka, ayah sih yang nerangin ya, cowok-cowok lah, omongan cowok. Nah, pernah suatu hari, saya pulang kantor ya, malam-malam gitu, dia langsung memanggil, Mama, Mama, saya belum buka sepatu nih, masih di depan. Ya Amar, ada apa gitu. Aku udah mimpi basah, Ma. Udah mimpi basah. Aku langsung, saya kelemes ya, belum siap. Masih mental. Aduh, terus saya langsung sender ke tembok. Oh, iya, gimana, Mar? Mimpinya bagaimana? Bingung sama mau ngomong apa. Tahu nggak, Amar bilang apa? Iya, aku mimpi berenang, Ma. Oh, mimpi berenang. Oh, iya, berenang. Iya, selemes banget. Kayaknya itu copos semua sendi. Akhirnya saya bilang kaya-kaya. Siap-siap anaknya itu kayaknya udah mulai, udah mesti ditempel. Jadi, udah jangan sampai, jangan lengah gitu. Kita mesti, anak udah ready nih. Oke, boleh lanjut ya. Ini kan ciri-ciri fisik ya. Kemudian ada ciri-ciri yang non-fisik. Nah, sebenarnya yang fisik ini yang dalam ya, kayak Gunung Es itu, yang fisik kelihatan yang Gunung Es ini yang ternyata banyak banget PR-nya ini yang PR kita. Jadi, yang itu yang seru, yang mulai suka lawan jenis. Jadi, dia ada kelas 4 SD, dia udah mulai, udah mulai flirting gitu loh. Jadi, siap istirahat, dia pasti ngibrit ke kelas sebelah. Ngintip, senyum, udah gitu. Lucu deh pokoknya. Tapi kita bilang, yaudah mah, temen aja ya. Nah, terus ke-kiru dia udah mulai suka nih lagu-lagu romantis gitu, lagu-lagu cinta-cinta gitu. Oh, ya oke-oke. Saya juga gak ngerti sih lagu-lagu cinta-cinta. Tapi jadi tau, oh udah lagu ini, lagu ini. Terus dia udah mulai eksis di sosial media. Nah, ini gara-gara dia eksis nih, kita emaknya harus ikut eksis juga kan. Karena apa? Kita mesti mantau, dia ngapain, dia posting apa, kita mesti tau. Jangan sampai dia posting yang aneh-aneh gitu kan. Nah, tapi lucu amatnya setiap saya follow Instagram-nya, dia ganti IG lain gitu. Dia bikin IG lain, bikin baru gitu kan. Hah? Oh ya, follow lagi. Sampai dia penaga, mama ngapain sih follow-follow aku? Dia bilang gitu. Ya gak apa-apa, mama-mama pengen temen sama kamu, gak usah, jangan di sini kalau mau. Jadi, ya gitu lah, intinya dia gak mau tuh di follow-follow. Tapi gak apa-apa sih, saya jadi apa, saya bisa, apa, akhirnya dia boleh, saya follow IG dia gitu kan. Terus, dia udah masa gede, udah sok mandiri gitu kan. Nah, apa namanya, udah, pokoknya gue udah gede, dia bukan kecil lagi gitu. Seperti itu. Nah, sekarang yang aman, yang di highlight di saya, ini ketidakstabilan emosinya dia. Jadi, itu lebih sensitif, lebih gampang marah. Kalau dulu tuh, saya ngomong tinggi sedikit, dia masih oke. Tapi, pada saat masuk akibat ini, dia lebih sensitif. Gak, mama, kenapa ngomong tinggi seperti itu? Saya, aku gak suka. Jadi, udah mulai gak stabil. Nah, saya mau highlight yang ini, yang ketidakstabilan emosi ya. Karena ini menurut saya, untuk anak-anak spesial ini, dia butuh perhatian lebih, pada saat mengelola emosinya ini. Nah, boleh lanjut? Nah, kalau saya coba lihat ya, dari amar, di amar ini, penyebab ketidakstabilan emosi ini, ada gap. Gap antara, apa yang dia mau, sama yang kenyataannya seperti apa. Yang pertama, dari sisi fisik. Sebenarnya, sejatinya dia gak mau berubah. Itu, perubahan itu sangat gak nyaman ya. Kayak kita juga, kayak saya pribadi dulu, waktu masih mau pindah-pindah kebalik. Saya gak sangat nyaman, ada perubahan-perubahan di badan ini. Sama, anak-anak itu juga, dia gak nyaman gitu kan. Ada perubahan itu. Terus kemudian, dia sama kayak Dava, dia pengen ditemak sama temennya, pengen punya geng, pengen punya BFF gitu kan. Tapi, nyatanya apa? Gue sendirian, gak ada yang mau temen sama gue. Semua temen-temen sibuk sendiri. Dan gue dibiarkan gak ada siapa, gak ada temen gitu kan. Terus dia pengen banget mandiri gitu kan. Oh iya gue pengen apa-apa sendiri, pengen sendiri, tapi gue belum mampu gitu. Nah, hal-hal ini, anak-anak yang gap ini, yang menyebabkan, dia gampang sensitif, jadi gampang meramar, gampang emosinya, apa namanya, gampang tersulut lah emosinya. Terutama kayak amar ya. Terus sama, waktu amar pindah itu, banyak sekali PR-PR yang terkait sama, ke-9 emosi ini gitu. Nah, waktu itu, gimana nih cara yang untuk membantu dia gitu kan. Yang saya, apa, hal-hal sih ada beberapa hal, boleh dilanjut. Jadi, yang pertama itu, kita sampai kepada anak, it's okay ya, itu perubahan itu wajar. Jadi, apa namanya itu, ada perubahan yang wajar, pokoknya amar, don't worry, be happy gitu. Di sini ada papa, yang mau bisa temenin kamu ngobrol, jadi ada, kita tuh, ya tadi saya bilang, sebagai teman kan, ayo amar, kita sama-sama hadapi, ini, terus di sekolah juga ada guru-guru, ada guru-guru, ada Bu Inu, ada Bu Erika, ada Bu Dewi, ada Bu, semua guru-guru dari itu, waktu itu benar-benar support ya, mengganding gitu, mengawal amar ini, untuk bisa melatih masa itu. Dan, pas di pesantren juga, ada Pak Ustadznya, yang benar-benar kita dedikin, untuk menemani amar. Boleh lanjut? Terus, kita tempel terus dia. Tempel, jangan sampai, lepas ya istilahnya gitu. Kuatkan bonding kita. Kita bikin week time, acara bareng-bareng. Kita ini bukan, kita bukan orang tua, tapi kayak teman kamu, yuk kita main game bareng, terus shopping bareng, ya kalau shopping jangan sering-sering ya, bokeh nanti, kalau sering-sering tiduran gitu. Senang-senang lah, pokoknya yang apa gitu, yang kita melakukan kelihatan bersama. Nah, karena amar nih hobinya makan gitu kan, makan enak gitu kan. Jadi, kita kalau mengajak dia ngobrol, ya ajak makan gitu. Jadi, ajak makan dulu kan. Nanti sambil makan, kita membahas apa gitu, topik-topik yang itu bisa di saat itu. Kalau di pesantren, biasanya, Ustadznya pinter tuh, ajak jajan dulu, jajan bakso, jajan apa, nanti baru seterhapalan gitu. Jadi, kayak gitu. Jadi, udah, kebetulan waktu di pesantren, Bu Inung juga bantuin ya, bagaimana cara-cara, apa namanya, menghandle amar gitu. Jadi, waktu itu seperti itu. Boleh lanjut. Nah, jadi, apa namanya, bonding gitu. Kemudian, yang berikutnya, kita apresiat dia. Kita selalu, perkuat, pedenya dia. Kamu hebat, Amar. Mama, papa ini bangga sama kamu. Jadi, kita selalu kondisikan itu ke anaknya. Kasih dia peran, kasih dia tanggung jawab gitu. Waktu itu, Amar, kita kasih ATM ya, udah seneng banget. Walaupun itu masih, konek sama saya punya, saya cuma kasih 100 ribu, atau 50 ribu, tapi dia seneng banget dikasih itu, ngerasakan udah gede. Aku udah punya ATM gitu, seneng gitu. Kemudian, kita minta dia bantu. Bantu mama ya, mama kan minyak kebutuh. Bantu. Ya, cuma bantu. Ya, sebenarnya sih gak ini ya. Yang penting dia mau info, bantu, metikin sayurannya apa ya, itu udah cukup happy lah saya dengan itu. Kemudian, Amar ini pernah suka makan. Saya pernah bilang, mama kalau mau makan, masak sendiri. Ya udah, akhirnya dia kadang-kadang, masak sendiri ya makan sendiri gitu. Bikin numi, bikin nasi goreng, bahkan bikin tai ti ya. Kita punya kolam ikan, kita kasih ke, ini dia, kamu kasih makan ikan ya, tiap pagi atau tiap sore. Dia tuh tak tanggung jawab kan, dia kasih makan ikan. Ini kalau lihat kolam ikannya di sini, kita kasih teralis ya. Karena dulu Amar, untuk dia suka nyemplung ke kolam. Jadi, kita kasih teralis, dia gak nyemplung. Terus, dia juga, kan dia sangat sayang banget sama adiknya ya. Dia, kita kasih, kan dia tuh masuk adik, kalau dia berenang, jagain adiknya, jangan sampai ini. Intinya, dia kita kasih tanggung jawab. Nah, kemudian kita eksplor, kalau dihannya tuh apa gitu. Kalau dia fokus ya, dapet ya, kalau dia fokus, itu dia hafal tuh bisa cepat gitu. Nah, itu kita eksplor, nah, Alhamdulillah di santren tuh dia bisa tersalurkan. Dia bisa kasih tausia, kasih kultum, gitu kan, cerama, atau terus bahkan dia pengen ikut, jadi lomba, juara lomba azan. Karena tiap azan itu pasti dia udah duluan gitu kan. Jadi, intinya, dia pede, dia percaya diri gitu kan, dia bisa. Oke, boleh lanjut. Nah, terkait sama kebutuhan dia punya teman, gitu kan, itu kan memang PR ya. Jadi, dia sebenarnya, ini teman-teman amarnya dari SD, SMP, SMA ya. Nah, Alhamdulillah waktu di Darby itu ada program banyak. Jadi, itu bagus banget, itu badis program itu bener-bener karena amaran sendirian nontang-nontang, tapi udah gak ada badis program itu kan gitu, ada temannya. Jadi, paling gak dia gak khawatir dia sendirian. Kemana-mana dia ada temannya. Jadi, dia ngerasa, oh, ada juga nih yang mau teman sama gue, gitu kan. Jadi, apa namanya, dia selalu ada yang nemannya, ada yang ngeliatin dia, ada yang sapa dia, gitu kan. Ada yang, hai Amar, apa kabar? Ada yang. itu dia senang tuh. Jadi, dia eksistensinya ada, jadi ada gitu kan. Nah, kalau Amar spesial ya Bu Inung, badis sampai dua ya. Jadi, karena Amar wira-wiri kemana-mana gitu kan, cepat banget loh lari, kalau jalan, temannya itu sampai dua, itu yang jagain Amar itu, gitu, seperti itu. Nah, kemudian juga, kalau kita ada, apa, pengvisit ya, kita tuh senang banget dikunjungin sama teman-teman Amar. Ini ada foto waktu buka bersama sama teman-teman Sen ya, tahun 2017. Itu Amar tuh senang banget didatemin, apa namanya didatemin teman-temannya. Jadi, dia rasa, wah, teman-teman suka ya sama aku. Terus, lanjutnya kebiasaan itu, pas Amar di pesantin, teman-temannya dateng gitu kan, sering berapa kali tuh nginep di rumah gitu kan, kalau pas anak-anak mahat itu libur, ada kegiatan mabit atau apa, mabit itu di rumah Amar. Jadi, intinya, dia, apa, inilah ada eksistensinya, termasuk, sayangnya juga, waktu itu saya kan ada di CV kan, ada aktif di komite segala macam, itu sebenarnya, salah satu upaya saya, agar Amar juga, sebenarnya sih gini, sebenarnya niatnya awalnya pengen nantau aja, karena Amar kan dulu, apa namanya, heboh ya, segala macam, saya punya akses lebih gitu, akses lebih biar tahu, di sekolah tuh ada apa, jadi kalau misalnya ada orang sama Amar, saya bisa kalau di rumahnya, yang lain gitu, untuk bisa lebih cepat gitu, kalau ada masalah apa-apa di sekolah, jadi itu sebenarnya, upaya saya untuk bisa tahu, bisa mantau Amar lebih jauh, karena kan saya kerja gitu kan, jadi gimana cara, biar bisa terpantau nih ya, udah saya jadi komite, terus lanjut, di pesantin juga kayak gitu, apalagi di pesantin kan susah ya, tantangannya lebih, jadi, apa namanya, Amar juga senang sih, mamahnya ada, mamahnya tuh aktif segala macam, dia juga bangga gitu, oh mamah aku ikutan, jadi, walaupun ya nggak ngomong, tapi, saya lihat setiap kali, pas ada di darby, lagi ada aktivitas apa, dia pasti datang, eh mama gitu, dia senang gitu mukanya, jadi, oh berarti anaknya senang nih, mamahnya ada, eksis gitu, nah, kemudian, ya, itu sih, dan terakhir sih dari saya, oh ya sebelum itu, ada faktor eksternal, jadi, tadi kan faktor internal tuh, ternyata, nggak cuma faktor internal aja, dari anak yang mesti kita gagain, ada juga faktor eksternal, kita sebenarnya nggak bisa kontrol ya, kita, itu kan di luar kuasa kita, tapi kita bisa manage gitu kan, nah ini kejadian ya Bu Inungnya, waktu itu di, Amar kan terus senang ke masjid, ada satu masjid yang, kebetulan pengurus masjidnya itu, nggak ngerti gitu, ini anak, anak, kayak Amar ini anak seperti apa, jadi tuh mereka menolak gitu, terus kayak mengusit, dan kayak kasar gitu, sedih juga sih sebenarnya, jadi, sampai, akhirnya waktu itu sempat dibantu ya, sama Pak Gamal, sampai datang terus itu, terus kita juga, mendekatkan kepada pengurus masjid itu, kita sampaikan kondisinya, mohon maklum, kalau Amar seperti ini, seperti ini, di masjid belum bisa tertip, atau apa, akhirnya Alhamdulillah, mereka bisa terima, kepada pengurusnya, terus kepada anaknya yang kita manage, ini ekspektasinya, kamu kalau datang ke masjid itu, kamu jangan begini, jangan begini, dan kamu jangan baper ya, kalau diginiin sama orang, kita manage juga, ini anaknya gitu, memang ini masih berlanjut sampai sekarang Bu, jadi, tetap kita edukasi terus gitu kan, Alhamdulillah di masjid yang waktu itu, itu sekarang pengurusnya udah ganti, dan dia udah, apa, malah bilang ke Amar, Amar kalau kamu, ini nanti boleh azan, Alhamdulillah gitu kan, jadi, udah diterima istilahnya di situ, oke, mungkin yang terakhir ya, di bawah, jadi ini ada suatu, bahasa apa, suatu, apa, kalimat yang saya suka ya, jadi, di sini kan dibilang, autism is a journey I didn't plan, but I love my tour guide, jadi, intinya memang inilah, kita gak pernah tahu, ya, tapi kita, kita sayang sama dia, kita, kita bener-bener, ini bukan perjalanan yang kita rencanakan, tapi Allah pasti punya rencana yang, apa, yang sempurna di Bali semua ini gitu kan, intinya kita jangan pernah berhenti untuk belajar gitu kan, apa namanya, try and learn gitu, kalau kata gurunya Amar waktu itu, kita selalu coba, gak gagal, itu bukan berarti try and error, itu suka ada istilah itu try and error, tapi ini gak bukan, ini try and learn, kita belajar dari apa yang telah kita lakukan, itu untuk perbaikan ke depannya, gitu, ya mungkin itu ya, sharing dari saya, jadi, semoga ini sampai kini dapat memberikan pemahaman, atau menginspirasi, mohon maaf apabila ada segala kekurangan, terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, terima kasih sekali Mama Amar, luar biasa ya, kisah-kisahnya Mama Dafa dan Mama Amar, terus terang kita juga belajar banyak dari sini ya, termasuk sedikit nostalgia ya, masa-masa lalu kita gitu kan, tapi itu sangat menyenangkan, Alhamdulillah kita menikmati itu semua saat itu, mungkin waktu itu menghadapi satu tantangan, yang belum pernah kita temui gitu ya, tapi kita jadi baiknya seperti apa ya, kita coba, benar tadi memang dikatakan try and learn, akhirnya kita coba, kita belajar gitu ya, hingga akhirnya, kalau yang sekarang-sekarang, biasanya kita suka gini nih, kalau anak yang ini, oh dia miripnya sama ini, anak ini, jadi kita sudah terpetakan nih, oh nanti berarti akan begini nih, kita treatmentnya, Alhamdulillah seperti itu, ya untuk sesi berikutnya adalah, saya masuk ke sesi tanya-jawab, silakan mamah-mamah di sini, yang ingin bertanya, boleh dinyalakan mic-nya secara langsung, untuk pertama saya kasih, dua dulu deh, dua dulu, ya silakan mamah yang mau bertanya, atau ibu guru yang mau bertanya juga boleh, seru loh ceritanya ini, seru sekali, karena dulu soalnya belum masa pandemi ya, jadi kita setiap hari bertemu tatap muka, itu setiap hari selalu ada saja hal yang menarik, betul ya, iya, saya bun boleh, ayo silakan bunung, iya, apa namanya, kita kan gak pernah tahu ya, namanya anak-anak itu, akhir baliknya, oh kapan gitu ya, kalau di SD kan memang dipersiapkannya itu, mulai usia kelas 4 ya, jadi di kelas 4 itu, memang di SD itu kan memang sudah ada mentoring, nah, apakah kita memantau anak spesial ini, itu dimulai pada saat dia naik kelas 3, atau bagaimana, gitu, nah, karena kan kita gak pernah tahu ya, kapan kejadiannya nih, gitu kan, nah, apakah mulai kelas 4 itu, kita mulai memata-matai, atau bagaimana gitu ya, idealnya, gitu, nah, itu yang pertama, kemudian, masalah yang kedua adalah HP, tadi ya bunnya, saya tertarik itu dengan HP, untuk pemantauannya sendiri, apa kita harus, selalu misalkan setiap minggu, atau 2 minggu sekali, kita pantau gitu, apa aja sih, gitu, yang dia tulis, dia berteman dengan siapa, apa yang didiskusikan, gitu, nah, idealnya seperti apa, terus kemudian, yang ketiga bun, seru soalnya bun, humpung ini sudah apa, ahlinya semua ada di sini, yang pengalaman juga ada di sini, semua, kapan lagi kan, oke, yang terakhir mungkin deh, biar kebagian yang lainnya, kan anakku laki-laki nih bun nih, itu pemalunya luar biasa, gitu ya, pernah suatu kali gitu, kita lagi jalan di kendaraan, dan dia tuh mau BAK, kan gak mungkin banget gitu ya, kita stop di pinggir jalan, gitu kan, terus apa namanya, nyari toilet dulu, karena kan memang kondisinya pada saat itu, jauh kemana-mana, gitu ya, apakah salah gitu ya, saya ngajarin dia, untuk BAKnya tuh dibotol, dan dia nolak, gak mau, gitu ya, aku gak mau, malu, pokoknya harus ke kamar mandi, nah, gimana nih bun, apa saya yang keliru, atau gimana, itu saja bun, oke, gunung pertanyaannya ditujukan ke siapa nih, Mama Dafa atau Mama Amar, kayaknya pengalaman setiap Mama itu luar biasa, jadi, iya ke semuanya aja, oke, silahkan, mungkin ada jawaban yang bisa saling melengkapi, ya, boleh, silahkan, mau Mama Dafa dulu, atau Mama Amar dulu, boleh? boleh, bebas, Mama Dafa, silahkan Mama Amar dulu, gak apa-apa, loh, oh, ya, silahkan Mama Amar, ya, boleh, Bismillah ya, tadi pertama-pertama kan, kapan sih akil baliknya gitu, persiapannya apa gitu kan, kalau saya sebenarnya siap-siap dari sejak dia udah mulai, tadi saya bilang udah mulai, lirik-lirik, lirik-lirik teman itu udah mulai siap-siap, walaupun saya tahu tuh masih jauh, karena maksudnya masih jauh ke masa akil baliknya, itu kan ditandain sama mimpi basah ya, itu saya tahu tuh masih jauhnya udah mulai siap-siap, nah, pada saat dia cerita tadi yang saya mimpi basah itu, itu udah mulai tuh, tapi gak tiap hari ya, tiap kali dia dibangun tidur, saya buka itu, apa namanya, kasurnya gitu, ya, lihat-lihat gitu, selimutnya apa, seperti itu, jadi udah mulai kayak gitu, kalau nemu sesuatu yang, ya itu tadi, yang cari, jadi itu kan udah mulai, udah, apa namanya, pada saat, biasa sih, waktu itu saya lakukan tuh pas SMP ya, pas SMP masuk, SMP pas 1, pas 2 tuh udah mulai tuh, nah itu Amar tuh kejadiannya sekitar, apa, kas 2 awal ya, itu ada, tanda itu sudah ada, nah itu langsung saya ngasih tau ayahnya tuh, bahwa itu anaknya udah ini, walaupun gak bilang, Amar tuh, kalau nggak apa mungkin masih bilang ya, kalau Amar tuh gak bilang waktu itu, tapi kita tahu, awalnya udah nih, langsung deh bapaknya yang take over ya, masih tahu cara-cara bersih dan sebagainya, nah kalau kayak, kalau kayak HP, sampai sekarang saya masih pantau ya, HPnya Amar, tapi, apa namanya, diem-diem gitu, jadi, apa namanya, begitu dia, kan kalau ke masjid dia tinggal tuh HPnya, nah begitu ke masjid saya lihat tuh, lihat tadi, apa, chatnya apa, terus lihat laptopnya juga saya lihat, terakhir tuh dia browsing apa, selama ini sih yang dia browsing masih tentang bola, sama game ya, maksudnya ada satu game yang dia suka sama sinetron tuh, dia suka lihat sinetron ternyata sekarang, pembubur naik haji, saya tidak ngerti kenapa, kayak gitu, udah berarti masih aman, intinya kalau, tapi kalau mau pantau HP, jangan ketahuan anaknya, kalau saya ya, maksudnya anaknya pasti marah gitu, jadi, kita lihat dibalikin ke awal lagi, udah, nah kalau yang terkait tadi, anaknya pemalu itu, terus saya belum pernah ngalami itu, cuman kalau saya, kalau memang Amar, pas kita lagi jalan, mau ke belakang, kita, Amar juga sama, nggak suka, ditaruh di botol atau apa gitu, dia pasti harus ke kamar mandi, ya kita dulu suruh tahan aja, tahan ya, tahan ya, jadi, kita kuatin, kamu bisa, kamu bisa tahan, ayo, ayo, jadi, jadi kita heboh sendiri, akhirnya, dia lupa, maksudnya, lupa kalau dia harus tipis, atau harus ke belakang, itu sih, mungkin itu ya, terima kasih Mama Amar, silahkan Mama Dafa, mungkin ada pengalaman yang berbeda, ya kalau, kalau dari saya, kalau ngintip, proses untuk akil balih, itu kan sebenarnya panjang ya, kalau menurut saya gitu, jadi kalau, untuk pengenalan, apa, gender, itu kan memang udah dari kecil, sebenarnya itu udah otomatis, sepertinya ya, terus kayak untuk, apa, tohara itu kan sebenarnya, seperti toilet training gitu, itu kan memang sesuatu yang sebenarnya harus, kita selesaikan, sebelum dia, menuju balih gitu, cuma untuk anak-anak ini, karena kekhususannya, dia lebih, lama, menurut saya ya, lebih lama menyelesaikan, jadi, yang seperti itu, biasanya dari, sebenarnya jauh dari kecil ya Bu, kalau yang kayak, apa, menutup aurat, terus bersuci, itu udah jauh-jauh, sebelum dia masaklah bali, sekalipun sudah, kita mas, apa, kita ajarkan sedikit-sedikit, yang mulai dipantau itu, itu memang ketika, mimpi basahnya itu, nah itu, kalau saya, biasanya memang, biasanya Dava itu, cukup dekat dengan saya, jadi, biasanya saya selalu ngobrol aja, Kak, udah belum? Belum, gitu, buat saya itu pembicaraan hal yang, buat saya dan Dava itu pembicaraan yang hal biasa, jadi ketika, dia merasa iya, dia langsung bilang, buka aku udah, gitu, jadi, kalau saya, memantaunya seperti itu, kalau masalah yang sebelum, apa, kalau yang sebelumnya itu, langkah-langkah sebelumnya itu kan memang, sesuatu yang sebenarnya memang, harus diselesaikan, sebelum, sebelum prabali, malah semungkin ya, kalau anak-anak yang, tidak berhutang khusus, mah, teletraining, apa, udah selesai sebelumnya, biasanya, untuk, yang, masalah bali, seperti itu, kalau untuk HP, Alhamdulillahnya dulu kan masih jadul, kalau Dava, jadi SMP itu belum perlu HP, jadi saya, tertolongnya mungkin salah satunya itu, tapi, itu memang menjadi masalah, ketika dia mulai SMA, sebenarnya waktu awal, saya SMA itu memberikan dia itu, kata Dava tuh, ibu ini bukan smartphone, ini stupid phone, kata dia bilang itu, karena saya hanya memberikan HP yang bisa SMS dan voice doang, dan dia tuh kesel banget, gitu, dan akhirnya saya memberikan dia semua, telepon, karena kan akhirnya di SMA itu juga ada WA Group, nggak mungkin dong, saya nggak memberikan itu, itu memang menjadi, masalah tersendiri, cuma, pada saat SMA, itu masih tertolong, karena di SMA-nya itu, memang ada pengaturan, pemakaian di sekolah, jadi tidak boleh nyala, jadi tidak boleh nyala, dari jam 7 sampai jam 4 sore, jadi hanya untuk kebutuhan anak-anak, berkomunikasi dengan orang tua, setelah pulang sekolah, gitu, jadi, itu, dan, rahasianya cukup ketat, gitu, jadi, itu tidak terlalu terasa, terasa sekali sesuai ketika mulai kuliah, karena dia kos, jauh dari saya, dan, tidak ada jam untuk memakai HP, itu memang, suatu ini tersendiri ya, itu kembali lagi, nanti pada, kalau pada akhirnya komunikasi dan kesadaran anak, memang, dan memang, kalau apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, saya masih sering mendiskusikannya dengan dapat, saya, biasanya meminta sih ke dia, Kak, coba dong, kalau saya tuh, ngeceknya, biasanya dari Youtube, ibu mau lihat histori Youtubenya, gitu, biasanya saya minta ke dia, seperti itu, terus, kalau saya ada yang gak suka, saya nge-setuju gitu, oh kamu ini sih, enggak kok Bu, itu tuh sebenarnya iklannya, ini tuh sebenarnya ini, ya, biasanya nanti, dari situ, ada pembicaraan, dan, saya biasanya, menggaris bawah, misalnya, Kak, kayaknya ini gak baik deh, ini gak manfaat deh, gitu, paling gitu, karena sudah besar, sudah kuliah dia, dia, saya hanya tidak ingin dia melakukan hal, sesuatu hal di belakang saya, gitu, itu aja, jadi saya, biasanya dengan komunikasi ya, untuk HP, itu memang, buat anak berkumpulan khusus, menurut saya lebih sulit ya, untuk, saya membandingkannya dengan, anak saya yang, tidak berkumpulan khusus gitu, lebih, lebih mudah untuk, mengontrol ya, kalau anak berkumpulan khusus, dikontrolnya kan, memang kurang bagus, nah, untuk yang pipis tadi ya, kebetulan saya juga, tidak pernah mengalami Bu, biasanya, biasanya kita, kalau kedafa nih, kalau gitu, di jalan gitu, memang, mau gak mau itu, turun, kalau saya biasanya, karena memang, anak-anak ini juga memang, agak sulit ya, kalau tidak dalam kondisi yang, bukan nyaman sih, mungkin mereka tuh, ada hal-hal yang, gak tau lah, mungkin, dirasakan tidak pas, dengan dirinya, jadi, saya biasanya, mau gak mau gitu Bu, saya belum pernah, jadi Mas, meminta dia, di botol itu belum pernah, jadi biasanya, kita tuh turun gitu, biasanya seperti itu gitu, tapi, ini bukan berarti, kalau menurut saya, bukan benar atau salah ya Bu, sebenarnya sesuaikan aja, dengan kondisi anak gitu, kalau saya pribadi, kalau, misalnya, Dava mau di botol, mungkin saya akan melakukan, tapi ada anak yang gak mau, jadi, saya juga tidak melakukan, itu aja sih, gitu ya, seperti itu aja kan, pertanyaannya tadi ya, ya, iya betul, terima kasih, mama-mama hebat, iya, iya, memang, kalau, tadi memang ada kesamaan ya, kalau secara garis besarnya itu, biasanya, anak-anak berkebutuhan khusus itu, memang agak rigid, artinya, ketika kita sudah mengajarkan A, dan A itu yang akan dia bawa terus, gitu, kalau kita mau merubah menjadi B, gitu, karena, meskipun itu dalam kondisi mendesak, itu dia gak bisa, gitu, gak bisa gitu, dan ini banyak kita alami juga, terutama yang berkaitan dengan toilet training ya, kayak, inget gak dulu gitu, Bu Erika, inget gak waktu itu Adam pernah ya, bugil di TK, gitu ya, hanya karena di dalam, tidak ada gantungannya, nah, karena tidak ada gantungan, itu menjadi hal yang sulit buat mereka, gitu, yaudah, akhirnya, karena gak nemu gantungan, padahal kan kita berpikir, oh, ini bisa kok dikasih, buat gantung, itu gak bisa, karena tidak dihasilkan seperti itu, bukan gantungan di situ gitu ya, Bu Erika. itu bukan gantungan, karena itu bukan tempat mengatung, makanya kejadian-kejadian heboh itu, waduh, setiap saat harus ada anggungan. Iya, nah, oke, terima kasih Bu Endung pertanyaannya, oh ya, Bu Endung ini, Bu Endung juga guru SD, gitu ya, yang anaknya nanti mau masuk SD kelas 1, berkebutuhan khususnya tuna rungu ya, Bu Endung ya, iya, laki-laki gitu. Oke, selanjutnya, ada pertanyaan lagi kah, dari, saya mau nanya, ya, Assalamualaikum Wr. Wb, Assalamualaikum Wr. Wb, saya calon, anak kelas 1, ya baru, sekarang masih kelas 6, kasusnya hampir mirip sama Dafa ya, jadi kalau pipis itu harus buka semua gitu, gak masalah kalau di rumah, tapi itu kebiasaan sampai di sekolah gitu kan, kebetulan sekarang masih SD di Lentera Insan, nah gismanya itu perempuan, tapi kalau tiap mau ke kamar mandi memang minta tolong sama guru laki gitu, udah sering diajarin gitu sama ayahnya juga, pipis laki ya bang, pipis laki ini bukanya dikit, ini keluarnya begitu lah, tapi memang gak tau ya agak sulit gitu ya Bu, dan itu kadang keluar tuh kalau sekarang kan dia takut kalau dikasih konsekuensi dia di kamar gitu, jadi waktu itu dia kalau keluar masuk masih santai aja gitu, maksudnya dari kamar mandi keluar itu bawahnya gak pake apa-apa gitu, nah karena sekarang udah mulai ada bulu-bulu gitu, adanya tuh suka teriak gitu kan, abang aku malu abang gitu, teriak-teriak gitu adanya, nah terus akhirnya sama ayahnya kalau petawan ke kamar mandi gak bawa anduk, abang diam di kamar 15 menit, nah itu cukup efektif lah gitu buat dia, akhirnya sekarang kemana-mana bawa anduk ke kamar mandi gitu, tapi memang kebiasaan buka semuanya ini belum bisa diperbaiki gitu, nah itu butuh waktu berapa lama ya Mama Dafa, dan sekalian peran kedua, dia itu kan sampai sekarang masih ngompol kelas 6, pernah udah kita periksa ke dokter secara fisik gak ada masalah gitu, kalau saya rasa mungkin karena dulu kelamaan pake pampers ya Bu, jadi kalau apa namanya, dia buka pampers itu setelah sunat, jadi kelas 3 SD, karena waktu itu dia umur 5 bulan, saya kan hamil lagi, jadi adiknya itu deket gitu sama dia, dan waktu itu saya pikir kalau dia belum ngerti bahasa gitu kan, jadi kayaknya aduh punya 2 bayi gitu kan, agak repot, jadi pampersnya itu agak lama dan keterusan akhirnya gitu, karena memang sekolah itu kan dia belum bisa bedain, ini basah, jadi kalau menurut dia belum basah banget itu belum pipis, walaupun udah netes-netes gitu kan, kalau sekarang udah mulai ngerti, ini bau abang, abang tau kan bau, itu lagi akhirnya, pokoknya kalau ketahuan ayah tau basah, terus abang gak ke kamar mandi, dia di kamar lagi ya, nah itu efektif lah gitu, nah itu gimana taunya dia mengalami mimpi basah, sama yang ketiga nih, kalau misalnya ke kamar mandi, tutup pintunya itu umur berapa ya, kan dia masih takut gitu bu, takut tutup pintu, jadi mandi itu yaudah gak belak aja gitu, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bunda Sidgi, ini ditujukan ke Mama Amar ya, tadi ya, Mama Amar, dua-duanya boleh di bu, atau Mama Dafa, oh ya silahkan, silahkan, Mama Dafa atau Mama Amar, silahkan, Mama Dafa dulu deh boleh, iya, iya ibu, jadi memang, kalau Dafa dulu, membuka baju semuanya itu, karena merasa, bajunya itu jadi bau, saya tanya, dia kasih alasnya gitu, kenapa sih harus dibuka semua, jadi dia bilang, jadi bau bu, jadi bajunya, dia gak suka, karena seperti itu, akhirnya saya bilang, coba deh, kalaupun misalnya dipakai, baunya itu sama aja, gitu kan, tapi memang, untuk melatih itu bu, kalau ibu tanya tadi kan, berapa lama gitu ya, saya juga sampai lupa bu, bener, karena emang rasanya, sama sekali gitu, maksudnya, kayaknya gak mungkin sebulan, terus dia langsung, udah gitu, rasanya, rasanya tidak secepat gitu, jadi memang, dan itu harus berulang, 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 sampai kita sendiri, akhirnya, udah gak gitu ya, bener bu, saya kalau tanya gitu, suka bingung, jadi udah saja, lakukan saja yang memang, harus di, sebaiknya seperti apa, misalnya harus pakai baju, diingetin terus, diingetin terus, walaupun kita gak tahu, itu endingnya, akan di, bulan keberapa, di tahun keberapa, karena memang, saya juga sampai lupa gitu, terus yang pakai handuk, itu ya, keluar kamar di, masih di teranjak, itu memang, memang itu, apa, sering terjadi sama anak-anak ini ya, nah, itu juga, yang seperti tadi diajarkan, bener ya bu, ditutup pakai handuk awalnya, nah itu, bertahap waktu itu, kami mengajarinya, lama-lama dia harus pakai baju, di, kamar mandi, tapi itu pun sudah besar kok, enggak, enggak, waktu itu enggak, jadi rasanya mulai SMA baru, karena kan dia ada, anak saya kebetulan, SMA-nya bukan inklusi, jadi dia kan bergabung dengan anak lain, jadi kan tidak mungkin ada perkelahuan khusus, jadi dia ketika ada camping, apa, dia kan harus bawa baju, tapi, sejak, sejak mulai, masuk SMA itu, kita ajarkan untuk membawa baju ke, 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 apa, ke kamar mandi, itu memang kesulitannya adalah, bagaimana membuat dia nyaman, memakai baju di kamar mandi, itu memang butuh, waktu juga bu, tapi, insya Allah, seiring dengan dia juga semakin besar, pemahaman malunya semakin besar, jadi, tanamkan malunya itu yang lebih, di, di, terbesarkan gitu, malu, kalau terlihat sama ini, malu, nanti kalau kamu pas keluar, temenmu lihat, malu nggak? malu, terus kenapa nggak ditutup, gitu kan, semacam itu, jadi, memang kalau ibu nanya caranya gimana, memang harus diajarkan terus, dan, endingnya kapan, itu, saya juga tidak bisa, mengatakan, persisnya kapan, saya sampai lupa bu, benar, kapan, terus berulang dan konsisten gitu ya, iya, aja-aja, sampai, mungkin, ya tapi kapan, memang bos, kalau mau bilang bos, ya pasti ada bu, nggak selesai-selesai, tapi nanti satu saat, insyaallah, ada masa dimana, oh iya ya, udah ternyata gitu, nah, kembali kayak masalah kamar mandi, ini saya juga mengalaminya, walaupun anak saya sudah kuliah ya, karena kita khawatir, saya memasukkan daftokos itu, dimana yang kamar mandinya adalah, kamar mandinya di dalam, di dalam kamar, jadi sendiri gitu, itu ada efeknya ternyata bu, saya kaget pas, dia belajar di rumah, ternyata dia, karena di kamar mandi, di dalam kamar, mungkin dia cuekan, ambil bajunya nanti deh, dari kamar mandi ke tempat tidur, dia, enggak pakai apa-apa gitu ya, dan itu, pas di rumah, jadi dia, keluar kamar mandi, cuma pakai aneh kita ya, gitu, gitu, karena kebiasaan, dia kamar mandi, di dalam kamar, ketika kos, itu saya, saya minta lagi, saya dan ayahnya, minta, tidak boleh seperti itu, kecuali memang kamar mandi, di dalam kamar, tapi kalau di luar, dia harus tetap pakai baju, itu harus diulangin lagi, jadi, kalau, dibilang sudah selesai, juga saya bilang, anak saya juga belum selesai, dia masih begitu ya, sampai sekarang, sudah kuliah ya Maya, jadi, jadi memang, harus terus menerus, kalau yang untuk pipis itu ya, mungkin saya agak berbeda ya Bu, Davai memang, tidak, tidak kesulitan, untuk mengontrol pipis, cuma dia pernah pada kondisi, yang justru dia itu, sebentar-bentar, khawatir mau pipis, jadi benar-benar kamu mandi, benar-benar kamu mandi, terus, dia bilang, karena aku kalau habis pipis, kayak mau pipis lagi, saya pikir tadinya kan sakit, ya, kayak gitu, saya perisah ke dokter, terus itu udah, ternyata gitu, dia sebenarnya baik-baik aja, tidak ada masalah, saluran kemihnya, jadi psikologis, dia khawatir, dia pipis lagi, gitu kan, akhirnya, sama, dokter itu teman, dia bilang, Dava, coba ya, kalau sudah pipis, itu waktu SD ya, kalau sudah pipis, terus sudah dikancing, Dava bilang, Dava gini, kalau sudah berarti, insya Allah, Dava, kalau Dava gak keluar lagi, Dava udah gak pipis, gitu, dan itu ternyata, Alhamdulillah, manjur untuk Dava, jadi, sejak itu, dia sudah tidak khawatir, bolak-balik pipis, ini sih sesuatu yang berbeda ya, cuma mungkin, apakah ada sisi, dari sisi Ananda, yang, secara psikologis, jadi masih membuat dia, belum bisa merasakan, kalau basah, gitu, oh, belum basah banget, gitu, mungkin itu kali, Bu, yang perlu di, ini, perlu di, apa, lebih didalemi, gitu, aja sih, Bu, mungkin saran dari saya, ya, mudah-mudahan, ada yang bisa bermanfaat, gitu, ya, terima kasih, Mama Danfa, Mama Amar, mau menambahkan sedikit, lagi, sebentar lagi, kita waktunya sudah terbatas, kita mau masuk ke mentrum lagi, walaupun seru ya, sebenarnya ini, ya, Mama Amar, mau menambahkan, boleh, silahkan, tambahin sedikit aja, jadi kalau ditanya, sampai kapan, ya, sampai sekarang masih sama, kayak Mama Danfa juga, jadi, Mama di sini, ya sabar-sabar aja, maksudnya, ini adalah, never ending lah, kita, kita kuatin aja anaknya, kadang suka lupa, kayak Amar tuh, karena mungkin kena bersantan, bersantan memang, sendiri ya, jadi dia udah biasa tuh, tapi dari kamar mandi, itu emang udah kebiasaan itu, nah, kemudian kalau untuk tips, jadi anaknya, kapan ya, apa kan, takut ya, kalau pintu kamar mandi tutup, seperti itu ya, kalau saya bilang sih, bertahap aja bun, jadi, apa namanya, nanti, sekarang dibuka gak apa-apa, nanti tutup sedikit, seminggu, atau berapa minggu, nanti anaknya udah berani, tambah lagi sedikit lagi, lama-lama ya, baru tutup beneran, jadi, apa namanya, bertahap aja, jadi kalau anak seperti itu, gak bisa langsung dipaksa berubah, tapi kita memang ada proses seperti itu, it's okay, misalnya cuma sedikit, ditutup, pasti kebuka kelihatan, kelihatan mamahnya, lama-lama tutup sedikit, tapi mamahnya ada suara-suara mamahnya, jadi dia tahu, oh, di luar tuh ada orang, jadi dia gak takut, mungkin itu kali ya, oke, terima kasih mama Amar, Alhamdulillah, maaf, saya cuma bisa, memberi kesempatan, dua pertanyaan lagi, ini karena waktunya terbatas, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, yang mau, misalnya bu, saya mau nanya gitu, boleh nanti jatuhi ke saya aja, gak apa-apa, nanti bisa, saya berikan ke mama Dafa, atau mama Amar, boleh silahkan, karena memang kita waktunya sangat terbatas sekali, ini saya udah diingetin dari tadi, colek-colek gitu, ya, Alhamdulillah, pemaparan yang luar biasa sekali, ya, sungguh saya sangat menikmatinya, ini gak berasa, loh hujan-hujan aja gak berasa gitu ya, enak banget gitu ya, Alhamdulillah, nah, dua hal yang saya simpulkan, dari apa yang telah, semua pembicara paparkan, adalah berkaitan dengan penanganan anak, berkebutuhan khusus dalam hal persiapan akil balik, sepertinya memang itu suatu perjalanan yang panjang, artinya dipersiapkan bukan hanya saja ketika, kalau di teori itu adalah masuk masa akil balik, tetapi sebenarnya diawali dari pengenalan, ketika anak sudah memulai mengenal lawan jenis, nah, itulah mulai kita mempersiapkan masa-masa akil balik, yang entah sampai kapan itu bisa berakhir gitu ya, artinya sepanjang perjalanan kita, sepanjang kita bisa mendampingi anak-anak kita, disitulah kita memang, salah satu kehebatan kita adalah diminta untuk konsisten, diminta untuk tetap sabar, mendampingi anak-anak kita, menghadapi masa-masa akil balik ini, walaupun nanti dia sudah memasuki usia dewasa. Kemudian yang kedua yang perlu juga yang menjadi poin penting adalah, bahwa anak berkebutuhan khusus, memerlukan suatu ikatan atau bonding yang kuat antara orang tua dengan anak, supaya kalau misalnya ada apa-apa terjadi pada mereka, kitalah yang pertama kali dicari, sehingga informasi yang didapatkan oleh anak-anak berkebutuhan khusus kita, ada informasi yang sudah kita pastikan itu benar, sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Jadi dia tidak menerima info dari yang lain-lain gitu. Karena yang kita harus ingat juga bahwa anak kebutuhan khusus ini adalah anak yang agak rigid, sehingga dia hanya menerima informasi, kalau sudah masuk ya akan diikat itu terus gitu. Nah, demikian yang dapat saya simpulkan sama mama-mama sekalian, dari pembicaraan kita, parenting sharing session kita kali ini, dan memang tadi sudah disampaikan, di sini adalah sifatnya sharing, makanya kita bilang sharing session, karena tidak ada hal yang, mungkin bisa jadi satu cara sesuai untuk anak ini, tapi cara yang lain mungkin akan lebih sesuai untuk anak yang ini, tergantung bagaimana kekhususannya mereka. Tapi insya Allah dengan bertambahnya pengetahuan yang kita miliki, kita bisa memberikan anak-anak kita pengasuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih mama-mama sekalian atas partisipasinya, atas waktunya. Mohon maaf kalau saya sebagai moderator, kurang berkenan dalam menyampaikan sesuatu gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mama-mama sekalian jangan alih dulu, kita balik ke main room ini, kita mau doa penutup, terus nanti kita minta tolong sekali untuk mengisi survei, survei kesan dan pesan, untuk sebagai bahan evaluasi kita semua. Ayo mama, kita balik ke main room semuanya ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi audionya ketinggalan di main room. Sudah terdengar. Ya, baik. Kalau begitu kita mulai saja ya. Sudah banyak yang bergabung ini. Oke, baik. Ya, baik. Bunda-bunda sekalian. Sepertinya bunda semua ya di sini ya. Kita mulai saja. Kita lanjutkan perbincangan kita di apa namanya, room putri ini ya. Mudah-mudahan selama satu jam ke depan kita diberikan kelancaran dan kemudahan ya oleh Allah sehingga apa yang kita lakukan bisa memberikan banyak manfaat ya. Terutama untuk para guru dan para orang tua sekalian yang hadir pada hari ini. Baik, sebelumnya bunda-bunda perkenalkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Bu Dewi. Mudah-mudahan suara saya cukup terdengar ya. Cukup terdengar? Oke, ya. Saya Bu Dewi, salah satu guru di Sen. Alhamdulillah ketika Ananda Vivi dan Ananda Hanifah apa namanya, merasakan pendidikan di Daru Abidin saya termasuk yang ikut mengajar kedua Ananda itu juga gitu ya. Jadi, sampai sekarang kalau Vivi juga masih ya. Masih ya. Kemarin terakhir ketemu kita ya, Vi. Ada Vivi itu. Ya, sebelumnya saya mau menyapa dulu narasumber kita yang pertama sebelum nanti saya bacakan CV-nya ya. Ada Mama Vivi ya, beserta Vivi itu. Assalamualaikum, Ma. Assalamualaikum, Kakak Vivi. Assalamualaikum, Kakak Vivi. Ketemu sama Bu Dewi ya. Siapa? Siapa, Vi? Siapa, Vi? Bu Dewi ya. Oke. Mudah-mudahan sehat ya, Ma. Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Yang berikutnya saya mau menyapa dulu. Oh iya, sebelum ke narasumber kedua saya mau menyapa lagi. Satu lagi nih, yang selalu ikut mendampingi Kak Vivi juga nih. Alhamdulillah saya sudah lihat di sini ada tulisan itu, Bu Dewi Vivi, iya, Bu Dewi Nuri. Biasanya kami memanggil beliau ya, Bu Dewi. Udah lama tak berjumpa ya, Bu Dewi. Iya, mudah-mudahan sehat. Tambah cantik aja nih, Bu Dewi. Baik, ya. Alhamdulillah. Yang berikutnya saya mau menyapa dulu ada Mama Hanifah. Ya, Mama Hanifah. Ini tetangga saya sebenarnya. Ini Dici Tayum ya. Kami sama-sama tinggal di Dici Tayum City. Kalau saya bilang ke anak-anak ya, tinggal di Dici Tayum City. Iya, betul. Beberapa kali memang sempat bertemu kalau kami sedang naik kereta ya. Termasuk nanti mungkin Mama bisa bercerita tentang kakak Hanifah yang bersemangat setiap pulang sekolah itu naik kereta. Saya sering ketemu dulu. Baik. Ini maaf, Mama Tidak mau muncul. Kenapa-kenapa, Ma? Oh. Hanifahnya belum mau muncul. Iya, Nggak apa-apa. Nanti boleh. Apa namanya. Ketika sudah siap, boleh di, apa namanya. Boleh bergabung dengan kita. Baik. Benda-benda sekalian. Betul ya, Nggak ada bapak-bapak di sini. Kalau begitu, kita mulai saja ya pertemuan kita, perbincangan kita ya. Dengan membaca basmalah dulu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya saya akan bacakan CV dari para narasumber kita ya pada pagi ini. Yang pertama, tadi saya sudah memperkenalkan Mama Vivi ya. Sebenarnya namanya Bu Lili Yuli Handayani ya. Sarjana Sosial dan Master, apa sih ini? Science ya? Apa ini gelarnya saya? Iya. Alhamdulillah, Bu Lili ini sampai saat ini masih bekerja sebagai PNS di Pemda DKI Jakarta ya. Beliau merupakan ibunda dari tiga orang anak ya. Nah, Kak Vivi ini adalah anak pertama. Ya, dengan kehususan ASD ya, Mah ya. Ya, lalu adiknya ini ada dua laki-laki masih sekolah ASD ya. Kak Vivi sekarang usianya kelas 12. Ya, kelas 12 ya. Dan sekarang bersekolah di... Masih di Darul Abidin, ini cinta banget di Darul Abidin ya. Kak Vivi ya, apa namanya bisa, Alhamdulillah bisa melanjutkan di, kami menyebutnya homeschooling ya. Homeschooling ya, homeschooling di kerasususan ya. Jadi, setara dengan tingkat SMA atau SMK. Oke, baik. Lalu saya bacakan CV yang kedua ya, dari narasumber kita. Berikutnya adalah Mama Hanifah atau nama sebenarnya adalah Bu Erlis Nur Mujiningsi. Oke. Lalu Bu Erlis ini juga masih bekerja ya sama PNS juga ya. Kalau nggak salah di Kemendikbud ya. Kemendikbud ya, betul. Ya, nanti kalau seadanya ada salah-salah memperkenalkan, boleh Mama merevisi ya nanti saya berbicara. Alhamdulillah, memiliki anak dengan bernama Nur Hanifah ya, dengan kehususannya adalah Tuna Rungu ya. Ini berarti ada dua bersaudara ya, Mah ya. Dengan satu lagi kakaknya Kak Zulfa, jadi dua-duanya perempuan. Oke. Nah, saat ini kalau kakak Hanifah ini bersekolah di SMK Broadcasting Mahardika di Kukusan Beji Depol. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, saya akan mempersilahkan kedua narasumber untuk membagikan ya, men-share pengalamannya kepada kita semua ya, dalam rangka mempersiapkan putri beliau ya, berdua ini ya, menghadapi masa akil balik. Oke, saya persilakan untuk yang pertama ke Mama Vivi dulu, boleh ya? Oke, boleh nanti kalau misalnya mau ditambahkan oleh Budi juga boleh. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Mama Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu guru, ibu-ibu semua. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini hadir bersama kita kakak Vivi, cuman dia dari tadi sibuk mau kotak-kotak laptopnya ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Lili Yulian Dayani, saya merupakan ibu unda dari Aviva Jurafatina, mungkin kalau semuanya kenalnya Vivi ya. Vivi sudah bersekolah di Darul Abidin, mulai dari SMP sampai dengan saat ini. Alhamdulillah. Lancar dan sangat terbantu dengan guru-guru semuanya. Bingung juga ya saya, darah sumber apa yang disampaikan ya, ibu? Mau cerita pengalaman aja mungkin kali ya? Iya, silakan, Ma. Mulai berbagi pengalamannya. Ketika kakak sudah masuk ke usia, mungkin dari pra pubertas, boleh? Dan ketika di usia pubertas atau pasca pubertasnya, boleh, Ma. Kalau untuk Vivi ini, dari sejak awal SD, kebetulan Vivi mengikuti terapi-terapi. Hampir semua terapi sudah Vivi ikuti. Jadi memang Vivi ini, dia nusahnya kan hiperaktif. Fokusnya tidak bisa terlalu lama. Jadi memang Vivi memiliki energi yang agak berlebih. Jadi dari usia dua tahun, dia sudah mengikuti berbagai macam terapi. Jadi kita kenalnya pertama itu dari para terapisnya itu yang memperkenalkan kita gitu. Untuk anak-anak seperti Vivi ini, memang dari awal sudah diberitahu kita. Apa-apa yang harus kita persiapan, terutama untuk masa kebaliknya. Jadi dari awal sudah diperkenalkan jati dirinya. Jadi Vivi perempuan, seperti itu. Kalau laki-laki seperti ini, dan kita berbeda, seperti itu. Jadi konsepnya awal dia harus sudah mengenal dirinya gitu. Kalau dia adalah perempuan, seperti itu. Kemudian, begitu dia sudah masuk usia TK, diperkenalkan lagi. TK, SMP. Ya, TK, SMP. Ini kakaknya mau ikut ngomong terus dari tadi nih, bu gurunya. Jadi, pertama ya diperkenalkan dulu seperti itu. Terus kalau misalnya toilet training, diajarkan bahwa kita harus pintu tertutup. Dan tidak bisa yang masuk itu mendampingnya hanya orang tuanya saja. Jadi, harus ada malu. Kalau kakak Vivi bilang malu-malu. Mau pipis, mau BAK, seperti itu disampaikan. Kemudian kesininya, mulai diperkenalkan dengan yang namanya mungkin, apa ya bu, pembalut ya. Pembalut gitu. Kita perkenalkan, kalau ini namanya pembalut gitu ya. Dia bilang sih awalnya pempes mama, dia bilang gitu ya. Pempes mama. Terus kebetulan Vivi ini kan suka dengan iklan-iklan ya. Jadi, kalau ada iklan yang pembalut, kita perkenalkan itu adalah pembalut gitu ya. Dan untuk mama gitu. Seperti itu. Kemudian. Paling kalau untuk yang akhir balik itu ya pergaulan kebetulan karena sekolahnya di awal itu sekolah Islam yang ada pemisah antara ahwat dan ikwatnya. Jadi, memang Vivi ini sudah dibatasi bahwa dia tidak banyak bergaul dengan yang ikhwannya seperti itu. Dan guru-guru Vivi memang seperti kita latih piano, berkuda, terus senang, diusahakan itu selalu dapat yang perempuan dan selalu ada pendampingan dari orang tua gitu. Jadi, selama ini selalu kita tanamkan konsep ke Vivi bahwa dia adalah perempuan dan berbeda dengan laki-laki dan tidak boleh ada selain orang tuanya yang dekat ya kalau yang laki-laki dengan Vivi seperti itu. Terus apa lagi ya Bu ya? Mungkin tanya jawab aja kali lebih enak ya saya menjelaskan juga. Baik Ma, tidak apa-apa Ma. Ya, terima kasih tadi pemaparannya tidak apa-apa. Kita, Mama boleh memperkenalkan dulu Kakak Vivi. Nanti setelah Mama, saya kasih kesempatan kepada Mama Hanifa juga boleh ya. Nanti setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab ya Ma ya. Karena memang enak ketika ada tanya jawab. Cukup Ma? Cukup Mama Vivi? Cukup Bu. Cukup, oke baik. Kalau begitu saya lanjut dulu ke Mama Hanifa. Wah tuh sudah ada juga Kakak Hanifahnya gitu ya. Sudah ada di sebelahnya. Apa kabar Hanifah? Alhamdulillah baik. Terus sering banget ketemu kalau pulang sekolah di kereta ya. Masih ingat ya sama Bu Dewi ya. Masih ingat ya. Semoga sehat. Oke baik. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Saya tadi bagian menyapakan dari tadi sudah melihat Hanifah. Tapi Ayah Buna pasti penasaran ya dengan Kakak. Bagaimana nanti Mama Hanifah ini mempersiapkan Hanifah menghadapi Mas Akhil Balik ya. Tapi sebelumnya saya lupa deh. Saya ke Budhe dulu ya sebentar. Saya ke Budhe Sisi. Setelah tadi Mama ada Budhe Sisi karena kami juga sering berinteraksi dulu ya di Darul Abidin ini. Mungkin saya berikan waktu juga kepada Budhe Sisi dulu ya Mama Hanifah ya. Iya silahkan. Oke silahkan dipersilakan kepada Budhe. Apa namanya silahkan menyampaikan. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Teman-teman perjuangan ya Bu. Anak-anak hebat semua. Anak-anak pilihan Allah. Anak-anak istimewa ya. Kita ditunjuk untuk mendampingi anak-anak hebat. Seperti saya di TTP untuk mengawasi Kakak Vivi. Ya khususnya yang di sekolahan. Saya mendampingi Vivi itu dari kurang lebih tuh kelas 3 SD. Lalu saya di sebelahnya Kakak. Jadi semua kegiatan yang ada di sekolah selalu saya dampingi. Kalau semasa SD itu Alhamdulillah semua Kakak Vivi lancar-lancar aja. Terus saya juga selalu berusaha apa yang orang lain bisa, anak-anak lain bisa. Kakak Vivi itu harus juga bisa. Dengan kondisi dia seperti itu. Memang gak sempurna. Seperti anak-anak normal lainnya. Tapi Alhamdulillah guru-guru di SD pun paham itu. Dan Kakak selalu diikut sertakan. Baik acara dia kan sukanya musik, nyanyi, nari. Itu suka benar dia dengan itu. Terutama piano. Lanjut ke SMP. SMP lebih-lebih Alhamdulillah semua guru-gurunya memahami Kakak Vivi. Terutama yang ada di Sen. Dulu namanya LSD. Jadi kadang-kadang lebih familiar dengan LSD. Kalau Sen itu belum. Lanjut ke SMP. Di SMP dari guru-guru yang di SMP-nya. Maupun dari guru-guru Sen. Semua udah paham. Termasuk waktu Vivi mulai dapat menstruasi. Jadi Vivi juga mungkin moodnya gak lagi dapat. Dia kan gak bisa mengungkapkan. Nah itu dia kita udah tepat paham. Terus dulu masa lanjut juga dia rajin sholat. Terus tiba-tiba kenapa gak boleh ke masjid. Dia kita taruh di kelas atau gak di kelasen gitu. Dia ngerti. Saya bilang kakak tidak sholat. Sedang halangan. Dia bilang mes. Iya dia ngerti. Terus teman-temannya wudhu segala macam. Kita ajak dia juga ke kamar mandi. Tapi tidak untuk wudhu. Kita suruh dia ganti. Pokoknya ngikuti. Acara anak-anak seperti biasa wudhu. Terus anak-anak yang lain sholat. Kakak gak kita bilang sholat. Tidak boleh sholat. Sedang. Mes. Atau kita sedang halangan. Kayak-kayak gitu. Dia ngerti. Tidak boleh. Gitu. Gitu aja. Terus kalau waktu renang juga gitu. Latihan renang. Dia juga ngerti kenapa. Temannya renang. Dia gak renang. Kita bilang. Tidak boleh. Karena sedang mens kotor nanti. Ngerti. Dia lihat. Atau gak kita ajak. Ke tempat yang lain. Atau langsung pulang. Gitu. Alhamdulillah sih. Untuk masalah. Dia apa. Oh iya. Dia tuh selalu. Ngerti. Pas dia dapet. Dia selalu bawa cadangan. Di tas. Simpan. Katanya. Sekolah. Iya. Disimpan di tas sekolah. Itu dia tahu. Terus kalau mau lagi itu. Ganti. Dia bawa. Terus. Gak lupa dekoran. Untuk bungkus. Dan plastiknya juga. Buangnya kemana. Ngerti. Terus saya tanya. Sudah dibersih. Sudah. Alhamdulillah. Untuk itu semua. Kalau di sekolah dia. Ngerti gak. Gak apa. Gak. Sembarangan. Untuk kayak anak-anak. Itu kadang-kadang anak-anak yang normal itu. Buang pembalu itu. Sembarangan. Gak dicuci. Atau gimana. Kalau dia. Tahu dicuci. Dibungkus. Dibersihin. Alhamdulillah. Itu aja. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Bu De. Atas penyampaiannya. Nanti kita gali lebih lanjut ya. Mudah-mudahan sekalian. Jadi tambah penasaran nih saya nih ya. Dengan yang sudah disampaikan. Oke. Kalau begitu. Kita lanjut dengan mendengarkan Mama Hanifah ya. Bercerita tentang persiapan Hanifah. Memasuki akhir balik. Silahkan Mama Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mungkin agak bingung juga ya. Mau menyampaikan apa di sini. Hanya mungkin sekedar berbagi pengalaman saja. Kalau untuk persoalan yang pertama soal dia datang bulan. Mungkin tidak terlalu bermasalah ya. Kemudian dia sudah paham dari rumah. Memang sudah saya sampaikan. Hambatan yang pertama. Yang dialami oleh anak tunah rungu itu adalah persoalan bahasa. Persoalan dia berkomunikasi. Nah itu adalah hal yang paling mungkin sulit bagi dia. Nah untuk masalah sekolah juga ini juga paling sulit juga. Pada saat sebelumnya Hanifah sekolah di sekolah luar biasa. Nah ketika mau masuk ke Darby ini juga meyakinkan mohon maaf pihak sekolah untuk menerima Hanifah. Ini juga agak sulit ya. Kemudian sampai di SMA pun kami juga berusaha untuk meyakinkan sekolah mendapatkan hak dia untuk bersekolah juga sulit. Tetapi Alhamdulillah ketika Hanifah itu berada di sekolah itu ya sangat nyaman untuk di sekolah. Untuk mungkin saya akan lebih banyak bercerita tentang pergaulan Hanifah. Karena waktu di sekolah juga saya pernah ditegur oleh guru ya mohon maaf katakanlah Hanifah ini terlalu banyak bergaul di luar begitu. Nah memang Hanifah ini boleh dikatakan dari SD waktu di sekolah luar biasa. Ini memang dia suka bergaul boleh dikatakan seperti itu. Tipe anaknya ini suka bergaul. Nah ini juga yang menjadikan saya agak was-was juga waktu dia mulai remaja. Pergaulan itu dia sering pergi. Katakanlah memang itu yang menjadi masalah bagi kami. Nah Hanifah ini memiliki komunitas tunarungu yang cukup luas ya. Jadi dia sering pergi ke Cafe Tuli di daerah Ragunan. Nah itu kadang-kadang sampai malam. Nah itu yang kami sering itu proses remaja dia. Artinya pubertas dia. Jadi bagaimana dia bergaul dengan laki-laki seperti itu. Tapi di sisi yang lain dia itu boleh dikatakan kalau mendapat guru ya, guru laki-laki itu agak sulit. Jadi waktu itu pernah kalau tidak salah di kelas yang mengaji di masjid. Nah itu dia begitu dapat guru laki-laki dia bingung. Dia tidak mau mengaji. Saya agak-agak sulit. Mungkin nanti ada yang bisa menyampaikan. Jadi kalau dia mendapat guru laki-laki juga dia agak menjauh. Tidak terlalu bisa mendekat. Tetapi kalau dengan teman laki-laki ya ada. Dia ada yang beberapa yang dekat. Tapi dia tampaknya tidak juga sampai sekarang saya perhatikan belum terlalu dekat. Memang ada beberapa yang sampai mengantarkan ke rumah. Kemudian dijemput di suatu tempat gitu. Ada yang semacam itu. Jadi ini karena hambatan dia adalah komunikasi berbahasa. Jadi ini agak sulit. Tapi kami mencoba untuk mengatasinya dengan cara dia berhak untuk menyampaikan. Kami mulai di sisi demokrasi ya boleh dikatakan seperti itu di keluarga. Jadi kami mencoba untuk setiap anak itu berhak untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya. Dan kami biasanya ini ya contoh yang kecil saja ketika kami akan makan di luar. Nah itu kami tanya dulu pada Hanifah. Karena Hanifah ini anak bungsu, anak paling kecil. Kami punya kesepakatan bahwa yang paling kecil dulu yang kami dulukan. Nah dia yang kami tanya, mau kemana dek? Misalnya saya mau ke Mekdi begitu. Nah kami turut dia, ikut dia ke Mekdi seperti itu. Nah terus kalau mau pergi kemana gitu, liburan misalnya. Adik mau kemana? Ke Solo. Kita ikut dia ke Solo. Nah lama-lama ternyata kakaknya ngikut, saya orang tua yang ngikut ya. Kakaknya juga ngikut. Lama-lama kemudian kami ternyata tahu selera dia itu soal makanan dan soal fashion, baju ya. Itu ternyata dia lebih tinggi dari kami, dari kakaknya dan juga dari kami. Jadi lama-lama justru dia lah yang memiliki inisiatif yang lebih dibanding kakaknya. Dibanding kami. Jadi sekarang kami sering mengikuti dia. Nah dari situlah kemudian lama-lama kami bisa mengontrol dia untuk pergaulan dia. Jadi lama-lama dia bicara, dia kemana, dia dengan siapa, seperti itu. Jadi memang kami khawatir. Saya pernah waktu itu, dia pergi ke Senayan. Lihat pameran, kalau tidak salah, dengan teman-temannya yang sama-sama tunarungu, komunitas dia. Saya khawatir karena sudah sore, saya katakan, adik, Umi jemput ya. Saya sudah naik TJ sampai di Senayan, tapi dia tidak mau dijemput. Umi tidak boleh jemput. Nah ini yang saya, aduh bagaimana ini ya. Saya sudah dewasa, saya sudah bisa. Dia katakan bukan saya sudah dewasa, saya sudah bisa. Umi tidak boleh mengikuti saya terus. Itu saya menangis di situ. Artinya dia ingin diberi kesempatan untuk memutuskan sendiri. Nah ini mungkin sesuatu yang kemudian kami sadari sepenuhnya. Nah akhirnya saya hanya melihatnya dari jauh. Lama-lama saya, kami ya, ayahnya, abinya, ya berarti anak kita sudah dewasa. Artinya dia siap untuk menghadapi dunia luar. Mudah-mudahan seperti itu. Nah sekarang ini juga dengan pilihan sekolah pun, akhirnya kami mengikuti dia. Dia mau kemana, ya, artinya dia punya pilihan, dia sudah punya, sudah tahu apa yang baik, apa yang huruf. Nah sesuai dengan minatnya. Nah ini kami tinggal mengikutinya saja dari belakang, boleh dikatakan seperti itu. Jadi dia sebenarnya punya target sendiri, ya, yang dia sudah ancangkan. Seperti sekarang mau kuliah. Dia berpikir, saya harus memilih jurusan yang nantinya itu dapat bekerja dengan cepat. Nah itu, itulah yang, ya, itulah kondisi Hanifah sekarang. Mohon doanya, semoga Hanifah dapat kuliah di tempat yang memang tepat, dan nanti dia dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Cita-citanya sekarang, pilihannya sekarang, dia ingin buka galeri, apa, semacam sulam, menjahit, seperti itu. Jadi dia ingin masuk ke jurusan tatah busana atau desain mode. Mohon doa, supaya Hanifah nanti bisa melanjutkan kuliahnya dengan baik. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, apa namanya, tentang Hanifah. Terima kasih Darwabidin telah menjadikan, katakanlah Hanifah menjalani masa remajanya dengan sangat nyaman, boleh dikatakan seperti itu. Dan itu menjadi bekal dia ketika dia di SMK Mahardika. Dia sekarang sudah bergaul dengan teman-temannya normal secara biasa, karena saya sangat khawatir sekali pergaulan dia. Tetap masih berhubungan dengan komunitas tunarungunya, yang boleh dikatakan cukup luas, tetapi dia sekarang juga bergaul dengan teman-teman normalnya. Dia katakan teman normal, biasanya dengan baik. Begitu mungkin Bu Dewi, mohon maaf kalau banyak kekurangan, mungkin nanti kita bisa berdiskusi. Terima kasih, bunda-bunda yang lain. Baik, terima kasih banyak, Mas, atas pemaparannya. Jadi tergambar sekali ya, bagaimana kesiapan dari pihak orang tua Hanifah, ketika menghadapi Hanifah, memasuki masa akhir baliknya. Tadi lebih banyak ke, apa namanya, ketika menghadapi perubahan dari sisi sosialnya ya, Mah ya. Sosial dan emosinya Hanifah. Baik, mudah-mudah sekalian kita lanjutkan. Tadi kita sudah dengar pemaparan. Oke. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, biasanya kalau untuk anak perempuan ini kan masa pubertas itu memang masuk ke, lebih dini ya, daripada anak laki-laki ya. Biasanya saya juga di rumah tuh punya anak perempuan tiga, laki-laki tiga ya. Jadi termasuk yang concern juga nih, menghadapi anak yang pubertas gitu. Dan untuk anaknya sendiri pun satu anak berbeda ternyata dengan anak-anak yang lain gitu ya, secara penanganannya gitu. Osoranya kurang jelas ya? Kurang jelas. Ya. Memang kita ketahui bahwa ketika anak memasuki masa pubertas, banyak perubahan-perubahan ya yang terjadi pada diri mereka, yang kadang-kadang itu membuat ketidaknyamanan baik kepada anak sendiri ya, atau orang tua gitu ya. Yang pada akhirnya anak dan orang tua mengalami kebingungan bagaimana harus menghadapinya. Oke, karena biar bagaimanapun, walaupun kita sudah membaca banyak teori ya, walaupun misalnya saya sudah memiliki dua anak perempuan sebelumnya, tapi ketika ke anak perempuan yang ketiga berbeda lagi gitu ya. Jadi kita harus mengupdate terus ya, mencoba terus berbagai cara menghadapi mereka. Seperti itu. Baik, sebelum kita ke pertanyaan ya. Oh iya, bagi bunda-bunda nih, persilahkan nanti selama saya menyampaikan pertanyaan sedikit ke para narasumber kita ya. Silahkan jika ada yang mau bertanya, boleh menuliskan di chat ya. Nanti akan dibantu untuk dibacakan. Atau bertanya langsung juga boleh. Oke, baik. Saya lanjutkan nih, saya ingin bertanya nih ke kedua mamah-mamah ini ya. Nah, kalau Kak Vivi sendiri itu, tadi kan penjelasan secara ini ya, lebih ke persiapan dari sisi kesehatan ya, atau seksualitas ya, mah ya perubahan pada diri Kak Vivi yang terjadi gitu kan, lalu bagaimana orang tua mengantisipasinya gitu ya. Tadi, pada usia berapa sih gitu ya, Kak Vivi itu mulai menghadapi menstruasi, lalu antisipasi yang dilakukan oleh orang tua sendiri gitu ya, apa, bagaimana cara mengajarkan ya, ke Ananda ini, kepada mereka untuk mengenal daerah-daerah pribadinya. Karena tadi kan oleh mama disebutkan bahwa, diajarkan mana bagian yang boleh disentuh oleh orang lain gitu, mana yang tidak boleh gitu kan, mana yang boleh dilihat, mana yang tidak, seperti itu. Jadi, kira-kira kalau dari mama Vivi dulu ini, bagaimana cara mengajarkan ya, ke Ananda, cara mengenal daerah pribadinya gitu. Silahkan, Ma. Terima kasih, Bu Dewi. Terima kasih, Bu Dewi. Kalau untuk Vivi, memang dari awal sudah kita kenalkan, setelah konsep dirinya, mana perbedaan laki dan perempuan, memang kita laki-laki, kalau untuk Vivi ini kan harus pembiasaannya agak lama, dan dia itu butuh pemahaman gitu ya, pemahaman yang kita sampaikan secara berulang-ulang, jadi konsep menggunakan pembalut gitu, nanti kalau berdarah seperti itu ya, dia harus menggunakan pembalut, dan kita ajarkan dia bagaimana cara menggunakan gitu, menggunakannya seperti apa, memasangnya juga seperti apa, kita ajarkan. Kebetulan Vivi ini mulai menstruasi di akhir kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP? Iya, kelas 2 SMP ya. Iya, 2 SMP. Jadi sudah diajarkan menjaga kebersihan dirinya ya, Mah? Iya. Jadi sebelum dia sampai masa itu, biasanya kita kalau misalnya berpergian gitu, agak jauh kita pakaikan gitu. Jadi ini nanti pakaiannya seperti ini, karena memang kalau ada perubahan di tubuhnya, Vivi ini kan agak sensitif ya, emorsinya itu mudah terpancing seperti itu. Jadi kita latih, kita pakaikan, terus nanti buangnya seperti apa, dan selesai dipakai itu harus dicuci bersih dulu. Jadi memang kelengkapan dia itu di kamar mandi itu sudah kita siapkan. Ini ada sabunnya, ini untuk sabun mandinya, seperti itu. Jadi tidak boleh keluar. Kita latih kalau masuk ke kamar mandi kan, dia sudah menyiapkan perlengkapan sendiri itu ya, mulai dari pakaian dalam, pakaiannya itu komplit. Dia memang tertip kalau sudah diajarkan sekali, disiplin berulang-ulang dia akan terus ya. Akan seperti itu kalau untuk Vivi gitu. Jadi dia akan, kalau dia mandi itu angka perlengkapannya dia bawa sendiri, dan kalau sudah waktunya dia main situ, dia sudah, mohon maaf selanjutnya dalamnya sudah dipasang sendiri. Jadi dia sudah disusun di lemarinya itu, sudah komplit. Jadi dia sudah tahu, jadi sudah ada stoknya sama dia gitu. Dia bawa kamar mandi, dan keluar kamar mandi itu, kita harus sudah lengkap, pakaian lengkap, semuanya sudah dibungkus, kita siapkan korannya, seperti itu di koran, terus masuk kantong plastik, buang tempat sampah, seperti itu. Kalau untuk Vivi, kita ajarkan terus-menerus, dan memang kalau untuk Vivi ini juga, saya bagi orang tua juga harus dimonitor gitu ya. Karena memang biasanya dia, dapetnya itu gak jauh dari saya gitu. Jadi kalau saya sudah, saya akan ngecek dia, anak ini sudah apa belum gitu. Dan memang pada saat dia akan memasuki masa menstruasi kan, emosinya agak lebih tidak stabil gitu. Jadi kita cek gitu. Dan dia biasanya kalau dia dapat sini pun, dia akan laporan gitu. Akan menyampaikan ke kita, menginformasikan kalau dia sedang, sedang hide seperti itu. Selanjutnya kalau selain dari masa menstruasinya gitu ya, ketika masuk pubertas itu ada perubahan-perubahan lain mungkin yang dialami oleh Vivi. Mungkin mama bisa jelaskan nih perubahan-perubahan apa gitu. Karena kan tadi Vivi rigid ya, memang dengan perubahan yang terjadi gitu. Kira-kira perubahannya apa, dan lalu bagaimana mama apa namanya ya, mencoba mengkomunikasikannya ke Vivi. Silakan ma. Kalau untuk Vivi ya mungkin kalau lebih kelihatan dari bentuk badan ya, karena Vivi juga berbentuk yang lebih besar ya gitu ya. Gitu ya. Dan dia memang kan agak lebih sensitif, jadi dia memang dari kecil itu gak suka kalau misalnya bersalaman, terus disentuh badannya gitu ya, apalagi orang yang tidak dikenal, dia pasti akan menolak seperti itu. Dan memang karena memang pergaulannya sehari-hari itu kan banyak kita batasi, dan selalu ini kan budenya mendampingi ya, kalau untuk di sekolah gitu ya. Jadi Vivi tidak terlalu menunjukkan ketertalikan yang berlebihan ya, kalau untuk yang lawan jenis ya. Hanya mungkin kelihatan kalau dia mungkin senang seperti itu, tidak sampai yang maksudnya pergaulan yang gimana ya, kalau anak-anak lain kan mungkin menyatakan suka seperti itu ya. Enggak, kalau begitu cuma mungkin dia agak lebih gembira seperti itu aja. Mungkin Bu Deh ada yang mau ditambahkan, Bu Deh silakan. Kalau untuk di sekolah misalnya dia suka sama, dia enggak menunjukkan suka sama perhatian atau suka ngajak ngomong dia gitu kan, ajak ngobrol, dia tuh cepat. Maksudnya ada, dia juga ada perhatian sama temannya nyambung, misalnya ditanya Vivi sedang apa gitu kan, dia pasti jawab, nulis-nulis. Tapi kalau dia enggak ada perhatian, enggak ada apa, ditanya kayak apapun, walaupun itu lawan jenis, dia enggak lama, mesti kita bantu. Vivi ditanya, temannya tanya, misalnya siapa namanya, atau Adian atau siapa. Kita suruh jawab, ditanya, baru jawab. Tapi kalau dia ada, maksudnya, enaklah dia ajak ngomong gitu sama teman, dia udah sering lihat temannya ini mungkin baik sama dia, sering siapa dia. Dia ngerti, cepat dia jawab. Langsung ya, langsung memberikan respon nih. Contohnya kayak sama Dimas, kan kan Dimas, itu Dimas tuh kan sama-sama desain gitu ya. rajin, dia nanya, Vivi mau ini, ini. Tanpa di, itu pun disaringnya apa gitu. Tapi kalau teman-teman yang lakinya juga enggak terlalu perhatian atau care sama dia, dia pun begitu, juga enggak, enggak akan apa ya, perhatian juga. Tapi hanya sebatas segur sahabat lebih dari itu, enggak dia. Enggak apa, enggak kayak anak-anak yang mana, enggak. Dan ngerti dia, sudah, sepentingnya aja gitu loh. Baik, baik. Ya, Budi. Terima kasih, Budi. Jadi, insya Allah sudah, ini terlihat kompak sekali ya, antara apa namanya, orang tua ketika mempersiapkan kakau Vivi, ada jauh-jauh hari dari sebelumnya. Jadi, ketika sudah memasuki masa pubertas, Vivi sudah tidak terlalu kaget lagi dengan perubahan yang terjadi. Berikutnya mungkin saya ke Mama Hanifah ya, kalau Hanifah sendiri mah, tidak ada masalah dari sisi apa namanya ya, maksudnya mempersiapkan dari sisi kesehatan, seksualitas gitu. Hanifah sudah selesai ya, maksudnya sudah bina dirinya sudah, ini ya, sudah bisa ya gitu. Ketika masuk SMP juga jadi sudah tinggal menjalani saja gitu ya. Jadi, hanya lebih ke perubahan dari sisi sosialnya. Oke. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin, tadi sudah dipaparkan sih, sebenarnya nih banyak banget ya, tips-tips dari Mama ya, bahkan sampai melibatkan kakak ya, kakak Zulfai ya. Karena memang terkadang anak usia pubertas ini ya, badannya saja memang ya, badannya saja yang seperti orang dewasa gitu ya. Tapi memang, pola fikirnya memang masih seperti anak-anak gitu. Dan ketika masuk masa pubertas, banyak hal-hal yang membuat, apa ya, dia berusaha untuk mencari yati diri gitu kan, sehingga banyak kebingungan gitu. Dan, kalau berdasarkan riset, kemarin saya baca di Kemendikbud itu, dari 61 persen anak-anak yang di riset, menyatakan mereka itu merasa terhakimi, ketika mereka bertanya kepada orang tua gitu ya, dan ternyata orang tua justru malah menyalahkan mereka, kenapa bertanya seperti itu gitu ya. Dan hampir sekitar 57 persen anak mengakui bahwa mereka lebih nyaman, ketika bertanya hal-hal yang pendidikan seksualitas itu kepada teman sebaya, atau kepada orang lain selain orang tua. Nah, ini kan harus diwaspadai oleh kita ya, apalagi jangan sampai anak merasa nyaman justru ya, ketika bertanya kepada orang lain. Nah, tadi saya sudah mendapatkan tips yang bagus dari mama ya, menggunakan kakak ya, jadi sebaya ya, tidak jauh berbeda ya mah usianya, sehingga kita bisa menyelipkan pesan-pesan, untuk disampaikan kepada adiknya. Kalau dari sisi emosi sendiri, tidak terlalu banyak perubahan ya mah? Lebih kepada tadi ya, membatasi pergaulannya mungkin? Silahkan mah. Banyak perubahan yang terjadi pada Hanifah sebenarnya, tapi memang itu didasari oleh watak dia, katakan sifat dia yang memang suka bergaul. Jadi, ketika dia mulai masuk ke pubertas itu, dia justru ya itulah saya yang waktu itu pernah, mungkin sekolah juga tahu ya, Bu Dewi juga tahu, dia sering pergi. Itu yang saya waktu itu agak khawatir. Tapi dia selalu mengatakan bahwa saya bisa, saya punya target untuk saya, tahun ini katanya saya ke Depok, tahun ini saya bisa ke Jakarta. Jadi, dia ingin sendiri, ingin mandiri. Itu yang akhirnya saya, lama-lama kami berpikir bahwa kita harus memberi kepercayaan kepada anak itu. Jadi, dengan kepercayaan itu, justru katakanlah dia menjadi bertanggung jawab. Aku di sini sampai jam sekian, jadi kami memberi wanti-wanti, HP tidak boleh mati, kamu sama siapa saja, itu yang kami, jadi satu, mungkin satu strategi lagi dari kami, kami selalu, saya selalu berhubungan dengan mama-mamanya anak yang pergi dengan saya. Misalnya dia pergi dengan, aduh, saya lupa namanya itu. Jadi, karena sekarang sudah agak jarang pergi, jadi, saya selalu kontak mamanya mana, jadi saya tanya kontaknya. Nanti kalau pergi dengan siapa, itu mamanya yang saya pulang atau belum, di mana mereka. Jadi, kami selalu berkomunikasi. Dulu dengan putri, putri yang tidur, kemudian laki-laki juga ada beberapa teman laki. Kami selalu berkomunikasi antara orang tua, dikali mengingatkan. Jadi, itu yang kami beri kepercayaan, tapi kami awasi terus. Dan dia kalau waktu itu pernah pergi ke mall, saya ikuti, dia marah. Jadi, itu yang emosi-emosi itu, yang dia merasa bahwa dia sudah bisa, sudah dewasa. Itu yang memang perubahan yang sangat besar di Hanifah. Karena benar-benar dia tidak mau diawasi, tidak mau terus diikuti. Itu yang perubahan besar yang kami ini. Nah, itu kepercayaan, itu yang paling penting, beri dia kepercayaan. Kemudian memang benar, tadi saya melalui si kakak, jadi, Alhamdulillah ya, Hanifah ini adik, jadi ada kakaknya, dan kakaknya itu, ya umurnya sebenarnya agak beda, empat tahun ya, ya dari melalui kakak lah, saya masuk, masuk menyampaikan pesan-pesan, itu kakak begini. Jadi, kakak itu menjadi contoh dia, gitu. Kakak baik, kakak begini, kakak begitu. Nah, kemudian pesannya itu masuk di kakak, dari kakak itulah. Jadi, saya dulu waktu pertama mens, juga datang bulan, itu juga dari kakaknya saya masuk. Jadi, kakaknya yang memberi tahu, yang memberi contoh, pokoknya seperti itu. Jadi, saya agak mudah, kak Hanifah. Oke, baik. Terima kasih, Ma. Oke, sepertinya nih, wajah-wajah ingin bertanya nih, dari, apa namanya ya, bunda-bunda, atau guru-guru yang sudah hadir di sini, mungkin saya buka dulu nih, termin yang pertama. Oke, saya coba lihat di chat ini, belum ada pertanyaan yang muncul. Nah, mungkin kalau begitu boleh langsung, mungkin pengennya langsung bertanya nih ya, langsung bisa menyapa. Saya buka kesempatan dulu nih, silakan, Mama yang ingin bertanya, boleh? Ada? Oh, Mama Hilwa ya, Bu Iin. Dipersilakan, Mama. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya mau bertanya ke bundanya Vivi ya, mungkin karena Hilwa juga, mirip-mirip nih sama Vivi kayaknya. Nah, ini yang mau saya tanyakan, Bu, dari proses Vivi, akan menuju akil balik itu, perubahan apa yang paling terasa berbeda, antara sebelum selesai sudah akil balik? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan anak-anak kita ini kan, selalu diberi intervensi, buat menstimulus mereka gitu ya. Nah, kalau di antara yang Ibu rasakan, dalam proses setelah Vivi akil balik itu, intervensi apa yang sampai sekarang masih harus terus dilakukan gitu, dalam rangka, karena proses akil balik dia sendiri gitu. Apa yang sampai sekarang masih harus dilakukan gitu, sampai saat ini. Itu aja, dua. Baik, terima kasih Mama Hilwa. Mama Hilwa ini, orang tua dari Ananda Hilwa, sekarang di TKB ya, Mah ya? TKB bukan? Iya. Iya, betul TKB. Baik, saya ulangi lagi pertanyaannya untuk Mama Vivi. Ada dua pertanyaan nih, oke. Yang tampak dari Kak Vivi ini, ketika masuk ke akil balik, perubahan apa nih, yang paling dirasakan berbeda begitu ya Bun ya? Lalu yang kedua, intervensi apa yang sampai sekarang itu masih terus dilakukan gitu ya? Apa namanya, setelah dia melalui masa pubertasnya, tapi setelah diajarkan berbagai macam hal, tapi sampai sekarang masih dilakukan intervensinya. Silahkan saya persilahkan kepada Mama Vivi atau Buda Vivi. terima kasih Bunda Hilwa ya, dari TK ya. Ya, kalau untuk Vivi ini, perubahan yang paling terasa, itu emosinya, Bu. Emosinya gitu ya, waktu dia masih balita, sampai menuju akhir balik itu, Vivi memang luar biasa ya, kalau, walaupun dia seperti itu, tingkat kepatuhan, disiplinnya itu sangat luar biasa, kalau saya bandingkan dengan adik-adiknya itu, dia lebih patuh gitu ya, patuh gitu, tapi setelah dia menuju akhir balik ini, emosinya itu mudah berubah-ubah gitu ya. Dan memang kita yang lebih paham, ya mungkin kita sendiri aja, kalau memasuki masa, PSM, apa, mensnya itu ya, kita juga mudah terpancing, ya sama juga seperti Vivi seperti itu, jadi memang yang sekarang, masih terus kita lakukan itu, melatih dia gitu, paling kita bilang, sabar gitu ya, mau apa, jadi memang pengendalian emosinya, Bu, yang lebih kelihatan di masa, akhir balik ini gitu. Mungkin itu kali, Bu. Oh iya, baik. Berarti, sudah terjawab ya, Mama Hilwa ya, jadi sampai sekarang, perubahan yang terlihat jelas, itu masalah emosi, lalu intervensi yang diberikan sampai sekarang, jadi mempersiapkan ketika mau memasuki, masa height, gitu, biasanya nih, Mama sudah wanti-wanti ya, sudah, sudah lebih prepare, sudah lebih sabar dari sebelumnya ya, untuk menghadapi Kak Vivi ya, gitu, apalagi tadi masa heightnya memang sebelum, eh sesudah atau sebelum Mama itu tadi ya, oke, baik, terima kasih. Mungkin, dari bunda-bunda yang lain, atau guru yang lain, atau saya lanjut bertanya dulu, dari pertanyaan sebelumnya itu tadi, Mama Vivi, kalau mengajarkan, apa namanya, kebersihan diri, kayak tadi mungkin, masalah pembalut ya, kalau masalah mandinya sendiri, bagaimana, ada kesulitan, tidak? Kalau Vivi itu, intinya dia memang harus kita tuh, konsisten dengan apa yang kita sampaikan gitu, kalau dari awal kita bilang ya A, ya kita harus jelaskan, kenapa ini harus A, dan kenapa terus menerus gitu, jadi itu yang akan tertanam di dia gitu, kalau kayak seperti Vivi kita bilang, dia mandinya di kamar mandi ini, seperti itu, dan ketika mandi, sebelum mandi, perlengkapan yang harus disiapkan, seperti ini gitu kan, kalau misalnya kita pergi keluar gitu, misalnya kita nginep di hotel, nah ini kamar mandi Vivi, ya kan, kita jelaskan sebelum mandi, tetap dia akan melakukan, kumpulkan perlengkapan dia dulu, gitu, perlengkapan dia, dan dia akan mandi gitu, dan urutan mandinya pun juga, karena sudah dari kecil kita ajarkan, dia akan urut seperti itu gitu, jadi misalnya dia harus pertama apa dulu, yang dilakukan, gitu, paling memisahkan pakaian kotor dia, gitu, supaya tidak tercampur dengan, kena air atau apa, dia pasti akan, taruh di tempat yang sudah kita ajarkan, seperti itu, jadi memang kalau kebersihan dari Vivi itu, dari kecil, sudah dilatih, kan kita juga mengikuti, Vivi ini kan, punya, punya skater sendiri, punya trafi sendiri, gitu, jadi kita memang dari kecil dikasih masukan, ini yang harus dipersiapkan, untuk anak-anak seperti ini, gitu, gitu. Wah, pengalaman baru sekali nih ya, tapi sebenarnya, jadi tampak lebih mudah, kalau ke Vivi ya, ma mengajarkannya, oh iya sebentar ini, saya nanti lanjut lagi ke mama Vivi, iya mama Hanifa ini, mau pamit ya ma ya, terima kasih banyak ini mama. mohon maaf, atas yang saya sampaikan, ada salah kata, mohon doa dari, bu guru semua, semoga Hanifa selanjutnya, bisa, apa, menjalani kehidupannya, dengan lebih baik, begitu, mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf, tidak bisa sampai, salah-salah. terima kasih banyak ini, suaranya bermanfaat sekali, buat kami yang ada di sini, sampai jumpa lagi ma, terima kasih banyak, kesempatan ini, mudah-mudahan, bermanfaat, dan saya, sekali lagi mohon maaf, hanya sedikit saja, dan sangat sederhana. Insya Allah bermanfaat ma, sampaikan salam juga, untuk Hanifa ya ma ya, terima kasih, waalaikumsalam, waalaikumsalam, wabarakatuh. Oke lanjut lagi nih ya, ke mama Vivi, lagi seru nih sebenarnya, jadi, berarti, yang penting itu, pengajaran di awal ya ma ya, pengajarannya di awal, diberikan, dengan baik dan benar, lalu, setelah itu, Kak Vivi tuh, akan terbiasa gitu ya, dengan melakukan sesuai, yang pernah diajarkan gitu ya, jadi, orang tua tinggal, memfasilitasi, dan tinggal mengontrol, apakah memang, sesuai dengan yang, sudah pernah diajarkan, Kakak Vivi. Nah mungkin, masih ada nih, kayaknya mau bertanya lagi nih, wajah-wajahnya, wah saya mau menyapa, disini ada Bu Aska, Bu Aska, apa kabarnya nih Bu Aska, Alhamdulillah, sehat ya, Alhamdulillah, ini salah satu guru kita juga nih ya, Alhamdulillah, bisa menyempatkan hadir, silahkan nih Bu Aska, mungkin ada yang mau, disampaikan, atau ada yang mau, ditanyakan boleh, tadi, habis ngakuin apa, langsung ngakuin apa-apa, dan, kalau udah dibiasain kayak gitu, biasanya Vivi, bisa ngikutin, apa namanya, ritma itu ya, Mamnya. jadi memang Vivi ini, sudah diajarkan, urutannya, dia akan seperti itu, justru, kalau ada perubahan, itu bisa memancing, emosi dia, dia akan bertanya, kenapa berubah, seperti itu. Nah, pernah nggak sih Mam, waktu pas Vivi ini, awal-awal akil balik, kan memang ada perubahan, itu dia ada, apa ya, perasaan-perasaan nggak nyaman, atau mungkin dia, jadi, merasa ada yang beda, sama sehari-harinya gitu. Kalau rasa nggak nyamannya, pasti ada Bu, karena memang, selain ada perubahan, di tubuhnya, seperti itu kan, juga dia merasakan, aneh gitu, yang biasanya, tidak ada, terus jadi ada gitu, mesti pakai pembalung, seperti itu gitu. Memang, waktu awalnya, kita ajarkan dia, kita cari, solusi apa sih, yang disenangin gitu. Nah, sebentar ya Bu. Sebentar Bu, ada iklan lewat dulu. Sambil ngasuh, adiknya mau ujian Bu, jadi, jadi, ini kebenaran kan, adiknya laki-laki semua. Jadi, kalau, apa tadi, kalau Vivi itu kan, dia suka, musik, suka iklan gitu ya Bu ya, jadi, kita cari senangnya dia, jadi, begitu ada iklan pembalut, kan, apa yang dia suka gitu kan, dia boleh milih Bu, jadi, dia pilih sendiri gitu kan, yang suka, jadi, dia mempraktekannya, dia senang hati gitu, karena dia suka, jadi, ketika belanja gitu, saya tunjuk, Vivi, mau yang mana gitu kan, terus kan, biasanya dia terpengaruh oleh iklan-iklan itu ya, jadi, dia pilih, yang sedang, trend sekarang gitu ya, gitu, nanti dia simpan untuk dia gitu, dia disimpan untuk dia, jadi, dia, cara menggunakan, dia paham, jadi, dia lebih tahu, cara, cara memakainya seperti apa, dan itu dipakainya pada saat apa gitu, jadi kita cari, yang gimana bisa masuk ke Vivi gitu, lebih gampang kita memberikan dia pengarahan gitu, seperti itu sih Bu, oh iya, baik, terima kasih, harus dicari Vivi sukanya apa gitu ya, mam, biar anaknya juga semakin semangat untuk melakukannya, Bu, boleh nanya nggak? Iya, terima kasih Bu Aska, oh dipersilakan siapa yang mau bertanya? Mama Kia oh Mama Kia, iya, silakan Mama Kia saya mau nanya ke Mamanya Hanifah ya Ma maaf, kurang jelas sedikit ma, audionya, maaf sebentar Bu, sebentar iya saya mau nanya ke Mamanya Hanifah, oh Mama Hanifah-nya udah oh udah Mama Hanifah-nya oh udah Mama Hanifah ya selat dong saya ya nggak apa-apa sih Ma, kalau misalnya mungkin nanti bisa saling berbagi atau Mama mau menceritakan apa namanya Kakak Kia ketika memasuki masa akhir balik silakan Ma jadi saya ceritanya tadi kalau saya dengar Vivi itu kan Mamanya apa nyiapkannya itu benar-benar ini ya sudah apa dirunut banget ya kalau boleh tahu Mama Vivi itu usia berapa si Vivi mulai dikenalkan ketika dia mau menstruasi bagaimana harus apa dia ngejalaninya itu apa sebelumnya apa-apa pada saat dia menstruasi pada saat lain iya Bu untuk Vivi ini sendiri mulai dari SD awal itu sudah dikenalkan waktu itu disampaikan oleh Travisnya karena memang usia anak-anak sekarang ini masa menstruasinya itu lebih cepat ya dibandingkan dengan kita dulu jadi memang harus dipersiapkan dari awal dan memang kalau untuk Vivi sendiri karena memang tipikal anaknya ini gak bisa sekaligus memberitahuannya jadi memang harus bertahap dan berulang gitu pemahamannya dia kan Vivi ini butuh pemahaman dulu kenapa dia harus begini begitu biasanya kita harus pendekatan dulu Bu jadi dari awal awal SD sudah mulai dikenalkan gitu jadi sudah disampaikan karena memang kebetulan Vivi kan tidak lama ya pakai pampersnya sudah toilet training sendiri jadi dari situ mulai disambung terus pengertiannya tentang nanti akan ada masanya dia harus menggunakan pembalut seperti ini gitu itu Bu terima kasih kalau saya mau sharing juga boleh ya Bu Bu Dewi iya iya silahkan kalau saya waktu dia menghadapi hype itu Alhamdulillah saya tidak tidak mengalami kesulitan dan karena waktu dari dari DTK ketika saya sedang berhalangan kalau di hype saya suka mandi bareng sama dia dia suka lihat saya tinggal kasih tahu nah dari situ waktu TK itu sampai dia itu pengen pakai pembalut jadi TK itu dia ingin pakai pembalut sekolah itu dia ingin pakai pembalut karena lihat saya pakai pembalut saya sudah jelasin karena kan kalau anak seperti dia karena dia masalah sama pendengaran kan seperti mamanya Hanifa jelasin pemahamannya kan yang lebih masalah itu pemahaman ya karena dia visualnya kuat jadi saya sudah jelasin dia tidak boleh pakai pembalut karena dia masih kecil tapi tidak bisa masuk jadi saya itu ketika mau minta penjelasannya itu lewat guru jadi saya jelasin gurunya kalau dia itu sekarang sekolah itu akhirnya saya beli pantilenar 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 kan tidak boleh dia pakai pembalut dia pakai pantilenar sekolah gurunya jelasin nanti kia itu kalau sudah besar baru boleh pakai pembalut kalau sudah ada darahnya kalau belum tidak boleh pakai pembalut nah terus seiring waktu ketika dia kelas 1 SD dia puasa full ya kita tidak puasa dia tanya kenapa mama tidak puasa mama sedang hide jadi mama tidak puasa tidak sholat nah ketika dia hide pertama kali mungkin kalau anak-anak itu tidak ada rasa bagaimana kalau kia itu buat saya itu berbeda banget ketika dia hide dia itu senangnya luar biasa sampai dia lompat-lompat senang banget dia saya sampai sama ayahnya sampai mengulah sama kakaknya ini anak kalau hide kan biasa anak kan sedih aku sudah kalau dia tidak happy luar biasa benar-benar itu tidak dibuat-buat dia lompat-lompat aku hide dia senang kayak dapat hadiah akhirnya karena dia berpikir aku hide berarti aku nanti akan mengalami masa di saat orang puasa aku pun tidak puasa gitu aku tidak ada masa gak soal dia pengen mengalami masa itu gitu kan jadi ketika dia hide pakai pembalu segala macam itu gak ada masalah saya cuma ngajarin sekali gini cara pakainya ketika makanya udah udah tahu jadi alhamdulillah sih ketika ada teman apa merasa dimana nanti anakku hide dia cuma bilang dari kecil biar dayatnya kan gak apa-apa karena kan nanti akan dihadapin jadi ketika dihadapin itu yang tahu atau sesuatu yang susah dihadapin karena itu mengalir begitu aja itu aja sih bu yang saya saya alami ketika siang mengalir situasinya baik terima kasih mas sharingnya nih dari Mama Kia Mak Kia ini orang tua dari Anandakia kelas 7 yang memiliki khususan tenarungu ya tidak berbeda dengan Hanifah tadi Bunda-Buda bagaimana nih masih ada waktu 2 menit silahkan kalau masih ada yang mau bertanya Mama Salwa boleh kalau mau menceritakan tentang Salwa juga sama nih seperti Kak Vivi jago berenang jago berenang dan punya hobi menggambar kalau kalau sendiri bagaimana ada Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Baratuh Mama Vivi aku mau tanya kalau Kakak Vivi apa namanya verbalnya ini ya bisa verbal pemahaman bahasanya bagus kalau untuk Vivi pada dasarnya enggak ada masalah Bu untuk pemahamannya cuma dia memang komunikasinya itu agak harus kita ulangi pemahamannya itu kita berulang-ulang baru bisa karena memang rentang fokusnya Vivi ini agak pendek gitu tapi dari dari kecil memang enggak 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 masalah dengan komunikasi ya verbalnya ya kalau komunikasinya enggak cuma karena fokusnya itu tidak tahan lama agak alhamdulillah kalau memang pemahaman bahasanya itu Bu mungkin waktu dia memang waktu lahirnya itu kan sesarnya melintang gitu Bu jadi saya tuh saya ingat banget waktu itu tuh kepalanya tuh ditekan ke bawah gitu sama dokter itu sama dokter anestesinya sampai terus sampai tiga hari dia enggak boleh keluar dari apa namanya diangkat dipegang itu jadi saya sebenarnya walaupun ini memang sudah kadarullah ya Bu ya jadi memang akhirnya untuk pemahaman bahasanya itu mungkin ini karena saya dengar sekali dokter bilang tahan-tahan gitu supaya dia bisa turun ke bawah kepalanya gitu nah waktu itu si sawah tuh ininya jadi memang sampai saat ini pun gitu kita berusaha jadi dia seperti apa ya untuk pemahaman bahasa itu memang apa namanya perlu waktu yang agak ini Bu jadi memang sampai sekarang masih masih terus gitu kita iniin jadi kalau komunikasi itu masih dibantu jadi perhatian ya Ma iya karena jadi memang dari awalnya itu aku aku ininya tuh kayaknya kayaknya itu soalnya waktu itu di dokter kandungannya tuh bilang sama dokter anestesinya tahan-tahan gitu jadi dan tiga hari setelah itu gak boleh diangkat sama sekali mau diobservasi gitu jadi mungkin efek dari situ juga ya Bu ya maksudnya trauma-trauma untuk seperti itu kayak gitu karena kan anak cesar sendiri udah trauma nah jadi karena terusnya di ini jadi memang sampai sekarang masih bermasalah dengan pemahaman sebenarnya pemahaman bahasa jadi kalau kasih tahu kalau soal height itu memang karena dibiasakan dari umur sembilan sih Bu dikasih softeknya dikasih dikasih apa tuh namanya betadine gitu terus dicuci gitu jadi begitu dia height sebenarnya dia udah bisa kalau yang kemandiriannya kayak gitu gitu Alhamdulillahnya sih kalau berenang juga ya kayak gitu sih Bu kalau masalah ini Bu apa tuh emosi gitu kalau dia kalau KVP ini ya bisa kasih tahu ya gitu ya kalau lagi apa gitu maksudnya udah bisa tahu udah bisa tahu ya aku sedang mengalami apa gitu maksudnya lagi mens gitu ya Atau apalagi kesel atau apa gitu dia bisa mengungkapkan emosinya ya mengungkapkan emosinya kalau mengungkapkan emosinya itu enggak seperti kita ya mungkin kalau kayak kita saya kesel banget nih gitu-gitu ya enggak mungkin pelangkiasannya bisa dia teriak atau marah gitu ya marah marah mungkin bukan ke arah orangnya gitu mungkin alat tulisnya seperti itu juga itu ya itu yang saya sampaikan tadi jadi memang harus kita kasih pengertian lebih gitu dia kalau dengan saya orang tuanya atau dengan mudainya atau apa kan dia akan lebih patuh gitu dengan orang-orang yang dikata bilang tidak boleh marah gitu kenapa lebih kenapa gitu sabar sabar istifar gitu ya betul memang ada kemiripan ya jadi komunikasi di bahasa ekspresifnya jadi bagaimana mengungkapkan gitu ya kalau Kak Vivi mungkin juga dengan orang-orang tertentu dia bisa lebih mudah menerima atau memahami instruksi yang diberikan gitu kalau untuk adik salwa ini masih butuh waktu lebih lama ya untuk bisa memproses memahami informasi gitu ya betul ya bu jadi sama sama itu bu kalau apa tuh namanya kalau ya silahkan ma kalau apa namanya bicaranya tapi udah ini sih ya enak maksudnya udah bisa ini sih ya bu ya lebih lebih enak sebenarnya untuk komunikasinya lebih paham jadi kita juga masih bisa ini apa namanya memberi keterangan keterangan juga gitu pemahaman-pemahaman kepada kakak Vivi-nya ya Alhamdulillah kalau kak Vivi tuh sekarang sudah malah sudah bisa menceritakan apa yang kejadian apa yang terjadi gitu ya dengan bisa dua tiga empat kata gitu ya sudah lebih baik dan kita oh seperti ini oh seperti ini gitu aku mau tanya ini soal makanan gitu gak ada alergi gitu ya makanya gak pernah karena salwa tuh sensitif banget salah makan itu bisa yang aduh ajur-ajurannya bisa bisa berkaitan mengontrol emosinya juga ya tenaganya kencang banget gitu padahal tuh aduh udah diliatin gitu makanan terbatas makannya gitu juga jadi kalau enggak memang emosinya ini banget langsung memberi efek ya bisa ketawa-ketawa sendiri bisa tidurnya malam jadi selama ini belakangan ini dibuka sedikit-sedikit tapi masih kalau mamanya agak kebanyakan dia agak error lah istilahnya gitu jadi ketawa sendiri gimana mah kalau Kak Vivi ada ini pembatasan sendiri di salam makanan mungkin jadi Vivi ini kan dari usia dua tahun ya dari usia dua tahun itu kita kan sedang melihat ada perubahan awalnya juga karena Vivi ini kan cucu pertama dan anak pertama saya juga gak paham kalau memang anak tuh ada yang seperti ini cuman karena ngeliat dari awal sampai umur dua tahun itu dia tidak ada yang ibaratnya harus kita cek setelah dua tahun itu dia mulai agak mulai diam dan banyak aktivitasnya gitu gak bisa diam gitu dari situ kan kita konsul ke dokter kemudian disarankan ke psikiater dari psikiater itu kita terapi jadi memang Vivi seperti itu dia tidur itu ya seperti saya sampai tadi dia tenaganya tuh berlebih gitu ya jadi dia tuh sangat aktif gitu jadi dari psikiater itu diarahkan gitu dan memang terapi itu hampir semua terapi Vivi ikut mulai dari wicara okufasi behavior sensor integratif semuanya diikut gitu ada pantangannya bu banyak sekali pantangannya terutama dari tempungan gula seperti itu tapi saya sebagai orang tua ya ngelihat dia dalam pikiran saya banyak sekali pantangan dan saya tidak ingin dia dibedakan dengan saudara-saudaranya gitu jadi saya tidak terlalu mengekang dia untuk makanan saya batasi benar seperti ini tidak gitu jadi dari kecil saya ikuti semuanya cuma porsinya mungkin saya tahan gitu ya jadi dia masih tetap jajan seperti jajanan adiknya jadi minum susu juga saya kasih cuma ada batasannya untuk dia gitu kan dia juga kadang-kadang makan mie juga makan mie gitu ya makan dia makan ramen dia tahu ramen spagetis gitu dia makan semua makanan yang kita makan gitu jadi dia tahu soalnya kemarin waktu itu sempat saya lihat teman sesama dia terapi begitu minum susu kotak dia langsung otomatis mecret karena memang tidak terlatih lambungnya seperti itu terus temannya dikasih permen melihat permen temannya sebelahnya dia enggak dikupas gitu ya karena mungkin bentuknya kan agak beda dia langsung makan jadi dari situ saya berpikir Vivi semuanya harus tahu cuma kita aja yang harus terus mengawasi dibatasin gunanya sampai sekarang ini Vivi Alhamdulillah kalau makanan tidak begitu kelihatan cuma memang kalau dia saya lihat kalau ikan-ikanan yang tidak kita olah sendiri itu bisa memancing dia sakit perut atau mual ya begitu sudah mual jadi terima kasih banyak terima kasih banyak mama Vivi mama Salwa ini seru banget perbincangannya mudah-mudahan nanti kita diberikan kesempatan lagi bisa berjumpa di lain waktu mungkin kita kayaknya sudah harus kembali ke main room terima kasih banyak narasumber kita hari ini ada mama Vivi mama Hanifa lalu tadi mama-mama yang lain juga sudah berbagi pengalamannya Alhamdulillah kita bisa bertukar pikiran mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua kesimpulan yang bisa saya berikan hari ini Alhamdulillah saya sebenarnya memberikan apresiasi yang hebat kepada para mama semua dengan hadirnya anak istimewa di tengah-tengah kita yakinlah bahwa itu adalah salah satu sarana kita untuk mencapai syurga penerimaan menerima penerimaan kita dengan hadirnya mereka ada sesuatu yang sangat penting di samping usaha-usaha yang perlu kita lakukan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita mempersiapkan masa akhir balik ini adalah hal yang penting buat orang tua tapi memang dari semua literatur atau informasi yang ada yakinlah bahwa setiap anak itu akan berbeda penanganannya apalagi untuk anak-anak berkebutuhan khusus jadi apa namanya cinta-cinta kita sebagai orang tua mencari cara agar kita bisa menghadapi anak-anak kita untuk mempersiapkan masa akhir baliknya terima kasih banyak mama-mama ibu buru dan hadirin sekalian kalau begitu kita bersiap untuk kembali ke main room ya jadi ayah bunda yang baru bergabung di main room nah ini ada link yang dikirimkan oleh Pak Erick link kesan-pesan parenting kita hari ini dimohon untuk ayah bunda mengisi link tersebut silahkan yang ada di chat berapa menit Pak Erick waktunya oh kurang lebih 5 menit ya iya gak nyampe 5 menit kali pengujian sekolah ya oke nah sambil kita Pak Erick Bu Rida sambil kita menunggu mempersingkat waktu ini ngapain sih suka di spotlight aku nih gede dan mukanya jangan di spotlight oke ini apa boleh kita nanti sambil foto bersama aja ya untuk mempersingkat waktu ya jadi setelah ini kita bisa langsung penutupan dan doa oh siap-siap Bu Inung siap silahkan Bu Dini dan Bu Pani silahkan ya kita mulai dari yang slide satu dulu ya silahkan dinyalakan oh iya itu kayak bunda dimohon kameranya untuk dinyalakan jadi kita pakai reaction boleh gak pakai reaction boleh pakai filter juga boleh filter boleh boleh oke oke saya dari slide pertama ya kan kita gak tahu nih di slide keberapa kita gak tahu ada-berada di slide smile satu dua tiga nanti slide kedua oh ada tiga ternyata oh ada tiga ah dua dua aduh Bu Didi itu bagaimana ini slide kedua silahkan yang udah hilang reactionnya boleh dikasih lagi oke satu dua tiga oke terima kasih lagi gak nih boleh-boleh gaya bebas gaya bebas kalau ada anak-anaknya boleh kalau anak-anak milenial begini nih suruh dulu nih lagi sabun kakak-kakaknya boleh ikut ya Bu Didi ya boleh dong satu dua tiga oke lanjut slide kedua lagi tetap smile keep smile dua tiga oke terima kasih ya terima kasih Bu Didi acara selanjutnya sebelum sebelum kita tutup dengan doa kita akan memberikan sertifikat dulu kepada pembicara yang pertama adalah Mama Vivi boleh Pak Erick di spotlight Mama Vivi Bunda Vivi ini Bunda Hanifah Bunda Lili iya oi maaf Pak Ericknya nggak tahu Pak Erick dari tadi nungguin main room ini nih Bunda Vivi ya ini Bunda Vivi betul yang namanya Bunda Vivi saya nangis di spotlight nah Bunda Vivi oke saya kasih pengantar sedikit ya terima kasih terima kasih Mama Vivi atas kehadirannya jadi terima kasih juga untuk Budi atas kehadirannya terima kasih atas sharingnya sangat bermanfaat untuk kita semua insya Allah ini diterima secara virtual ya mah nanti kita kirimkan mau di foto mau di foto dulu mau di foto dulu mau di foto dulu ya silahkan dokumentasi udah lagi ya oke lanjut satu dua tiga terima kasih oke terima kasih selanjutnya Bu Inung tadi Mama Hanifah izin oh iya karena mau hajar ya iya betul langsung saja berarti berarti kita lanjut ke Mama Amar ya iya silahkan iya ayo Mama Reina pinter pinter iya Mama Amar terima kasih atas serinya hari ini Alhamdulillah seru banget gitu ya semoga ini memang menjadi membuka bawasan kita dan sangat menambah manfaat pengetahuan untuk kita semua terima kasih Mama Amar iya sama-sama Bu Inung terima kasih juga Budi di foto kita foto dulu satu dua tiga terima kasih terima kasih terima kasih Mama Amar ya yang selanjutnya ada Mama Dafa Mama Dafa kayaknya izin ya karena ada keperluan iya Bu Anin oh masih ada oh iya Mama Dafa silahkan maaf tadi soalnya ini oh iya ada Mama Dafa ya silahkan nah Bapak bangun setiap akhirnya bener ya Pak Erick Alhamdulillah bener nih oke terima kasih Mama Dafa atas serinya hari ini sungguh mungkin ini yang kesekian kalinya jangan pernah bosan-bosan ya Mama untuk kita minta lagi gitu ya nanti insya Allah sangat bermanfaat sekali terima kasih Mama diterima ya sertifikatnya secara virtual ya terima kasih Bu Inong terima kasih diberi kesempatan untuk sharing semoga bisa bermanfaat ya 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 Bu Dini silahkan ya hitung sampai tiga ya satu dua tiga boleh gaya yailah Bu Dini kita udah kolonial ya disuruh gaya gaya oke sudah terima kasih terima kasih terima kasih Mama Dafa selamat selamat ya Alhamdulillah Ayah Bunda sudah di penghujung acara kita hari ini untuk menutup acaranya akan ditutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Zakiya kepada Ibu Zakiya dipercinta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Ibu sebelumnya mohon maaf ya kalau ada suara anak-anak soalnya banyak adik-adiknya Anda disini ya Bismillahirrahmanirrahim Bapak dan Bapak dan Ibu semuanya mari sejenak kita mengangkat tangan kita seraya menundukan kepala kita untuk memohon dan memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kegiatan hari ini mendapatkan keridoan Allah dan semoga harapan-harapan kita di esok hari diberikan kemudahan dan keridoan amin amin ya rabbi alamin a'udhu billahi minash shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 al-ahya'im minhum wal-amwat inna ka sami'un karibu mujibu da'awat Allahumma gfirlana waliwalidaina warhamhumma kama rabbayana sigara Allahumma inna nas'aluka salamatan fi d-din wa'afiatan fi jasad wa ziyadatan fi al-ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da mawot Allahumma havin alayna fi sakaratil mawot wa najata minal nar wa al-afwa inda al-hisad Allahumma alif bayna kulubina wa aslih zata baynina wahdina subula salam wa najjina minal zulumati ilal nur wa jannibna fawahish ma zuhara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa kulubina wa azwajina wa zurriyatina wa tuba alayna innaka antatawwabu rahim Allahumma j'alna wa awladana wa zurriyatana min ahlil ilmi wa ahlil khayri wa la taj'a'na min ahlil shari wa ahlil zayri wa j'a'na min ibadika salihin wa j'a'na minal maqbulin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma a'inzal islam wal muslimin wa azilla shadka wal musyrikin wa dammir a'da'i d-din wahsur ibadaka muwahidin Allahumma arinal haqqa wa rizqna tiba'ah wa arinal batila batila wa rizqna jitinabah Rabbana agfir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'a'l fi kulubina gilla lilathina amanu Rabbana innaka rauf rahim Rabbana la taj'a'lna ma'al qawmi al-zalimin Rabbana zalamna anfusana wa in lam tagfir lana watarhamna lanakoonan na min al-khasirin Rabbana taqabbal minna innaka sami'u al-alim wa tub alayna innaka anta tawwab rahim allahumma inni a'udzubika min al-barasi wajununi wajudzami wa shay'il asqam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina abdaban nar subhan rabbika rabbil a'izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah ya rabbil anamin amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alamin terima kasih ibu zekia ya demikianlah ayah bunda acara kita kali ini telah berakhir semoga insyaallah kita dapat bertemu lagi di acara-acara selanjutnya terima kasih kepada ayah bunda bapak ibu dan mama semua yang telah hadir mohon maaf atas jika ada kesalahan kata-kata saya yang sengaja mungkin tidak disengaja untuk mengakhiri saya mau pantun sebentar daun kelor daun kari daun katum waduh semuanya demikian saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati wabarakatuh sama-sama bu rida selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih